Intro Selamat datang di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta Intro Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora merupakan salah satu fakultas favorit di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas ini memiliki tiga program studi Psikologi, Sosiologi dan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora merupakan salah satu fakultas umum yang memandu dan mengembangkan studi keislaman dan ilmu sosial serta menyebarkan lain-lain kemanusiaan Berdiri sejak 2005 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora telah melahirkan banyak insan-insan cendekia yang profesional sesuai dengan bidangnya Fasilitas yang menunjang kreativitas Baik akademik maupun non-akademik bagi mahasiswa antara lain ialah Interactive Center Ruang kelas Ruang baca psikologi Ruang audiovisual Ruang komputer Laboratorium perkembangan Laboratorium sosial Life klinis Applied psychology center Laboratorium psikologi industri dan organisasi Laboratorium sosiologi Laboratorium public relations Laboratorium advertising Ruang studio Masjid Pusakaan Serta ruang-ruang terbuka lainnya Wadah kegiatan bagi mahasiswa juga sangat lengkap Antara lain Organisasi mahasiswa intrakampus yang terdiri dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Senat Mahasiswa Kimpunan Program Studi Badan Otonom Olahraga Badan Otonom Jurnalistik Badan Otonom Al-Fatah Serta berbagai unit kegiatan mahasiswa Di tingkat program studi Kegiatan tahunan juga disenggarakan oleh mahasiswa Festival Psikologi di Prodi Psikologi Expo of Sociopreneur di Prodi Sosiologi Dan Adwin Fest di Prodi Ilmu Komunikasi Kegiatan di tingkat internasional Yang terselenggara rutin setiap tahun Antara lain ialah Annual International Conference of Social Science and Humanities Dan Internasional Jogja Yot Camp Fakultas Umum Sosial dan Humaniorat Juga memiliki beberapa jurnal Di antaranya ialah Jurnal Psikologi Integratif Jurnal Sosiologi Reflektif Profetik Jurnal Komunikasi Dikkat Fakultas Terdapat Jurnal Internasional Kalijaga Inovasi dan kreativitas terus dikembangkan Sehingga Fakultas Elmu Sosial dan Humaniorat Bisa terus melahirkan jendikia-jendikia muda Yang mampu berkontribusi bagi bangsa Dan bahkan dunia Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Selamat siang dan saya ucapkan selamat datang Kepada seluruh peserta Lectural Discussion Bersama saya Ovidya Layla Selaku pembawa acara yang akan memandu Jalannya diskusi pada siang hari ini Sampai dengan selesai Sebelumnya saya ingatkan terlebih dahulu Kepada Hadidin ataupun Bapak Ibu sekalian Yang hadir pada siang hari ini Untuk dapat membuka kameranya Dan memyut mikrofonnya Serta dipastikan kembali Agar tidak terjadi kebocoran suara Saat acara berlangsung Dan tentunya kami ucapkan selamat datang Kepada yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniorat Bapak Dr. Muhammad Sodik SOSMSI Yang kami hormati Yang kami hormati Para Wakil Dekan Fishum Beserta jajarannya Yang kami hormati Ketua Prodi dan Sekretaris Prodi Psikologi, Sosiologi, dan Ilmu Komunikasi Beserta jajarannya Yang kami hormati Ketua Panitia Lectural Discussion Bapak Handini M.I.Kom Yang kami hormati Narasumber kita pada siang hari ini Ada Bapak Gai Haji Hasan Zuber SIP MKP Selaku anggota DPR Republik Indonesia Komisi VIII Bidang Agama Sosial dan Pemberdayaan Perempuan Serta Bapak Lukmanusa M.I.Kom Selaku tim penulis Buku Millenial dan Cyber Religion Dan dosen Prodi Ilmu Komunikasi Visum UIN Sunan Kalijaga Dan yang kami hormati pula Moderator kita pada siang hari ini Ada Ibu Maya Sandra Rosita Dewi M.I.Kom Para dosen Di lingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Serta seluruh peserta yang berbahagia Puji syukur marilah kita panjatkan Atas kehadirat Allah SWT Yang mana telah melimpahkan Rahmat kesehatan, keselamatan, dan karunianya Kepada kita semua Sehingga pada siang hari ini Kita dapat bertemu dalam acara Lectural Discussion Dengan tema Diseminasi Buku Millenial dan Cyber Religion Dalam Keadaan Sehat dan Bahagia Salawat serta salam Kita haturkan kepada Jujungan Nabi Agung Muhammad Yang mana kita tunggu-tunggu syafaatnya Hingga hari akhir nanti Amin Baiklah hadirin sekalian Senang sekali rasanya kita berjumpa pada siang hari ini Walaupun acaranya masih dilakukan secara daring Namun saya yakin tidak akan mengurangi semangat hadirin sekalian Maupun Bapak Ibu dalam mengikuti Serangkaian acara ini sampai dengan selesai Demi kelancaran acara kita pada siang hari ini Mari kita awali dengan bersama membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim Selanjutnya Mari kita dengarkan terlebih dahulu Lantunan ayat suci Al-Quran Yang akan disampaikan oleh saudari Hoyrunisa Kepadanya disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nahnu awliya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Terima kasih. Asas tujuanku, membangun citra keagungan bangsa berdasar Pancasila. Integrasikan, interkoneksikan agama dan ilmu semesta. Terima kasih. Kemakannya ya Patriot Nusa, tanah air bintang batimu. Jayalah negara, jayalah bangsa, UIM berkarya nyata. UIM, sunang kali jaga islam. Asas tujuanku, membangun citra keagungan bangsa berdasar Pancasila. Integrasikan, interkoneksikan agama dan ilmu semesta. Kemakannya ya Patriot Nusa, tanah air bintang batimu. Jayalah negara, jayalah bangsa, UIM berkarya nyata. Amin. Terima kasih. 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 Dan ini merupakan salah satu bukti produktivitas dari dosen-dosen yang ada di Fakultas Imus Sosial dan Homo Nyora. Kemudian saya ucapkan terima kasih untuk tim panitia. Di sini ada Mbak Ui dari Prodi Sosiologi Maturnomun Mbak Ui. Kemudian juga ada Mas Aditya, Pak Aditya dari Prodi Psikologi Maturnomun Pak Aditya. Dan insya Allah acara siang hari ini akan dipandu oleh Ibu Maya dari Prodi Ilmu Komunikasi Dan terima kasih juga untuk tim kreatif yang sudah memandu acara ini Demikian Pak Dekan dan Bapak Ibu semuanya yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan nanti diskusi ini berjalan dengan lancar dan kita dapat menemukan Apa sebetulnya isi dari buku ini Saya selaku Ketua Panitia mohon maaf kalau ada salah kata ataupun hal-hal yang kurang berkenan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik terima kasih dicapkan kepada Bapak Handini atas sambutan yang sangat luar biasa Sambutan yang kedua sekaligus membuka acara kita pada siang hari ini Akan disampaikan langsung oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Kepada Bapak Dr. Muhammad Sodik SOS MSI Disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Yang terhormat Bapak Kiai Haji Hasan Jiber, SIPMKP, anggota DIPRI Komisi 8 Maturun Pak Kiai atas Rawai pun kami akan tolabel ilmi kepada Bapak Kiai Kepada Pak Lukman, selaku pembicara dan tim Tentu kami sangat bangga kepada Bu WC1, Bu Dr. Suri Janisi yang bersama kita Untuk bagaimana acara lecture discussion bisa berlangsung Pada Bu WC2, Pak WC3, terima kasih atas waktunya Dan disini tim sudah ada ya Penulis, saya lihat ada Bu Rika, ada Bu Ajeng, ada Bu Niken, ada Bu Fatma, ada Bu Suris juga Ini saya kira tulisan yang sangat menarik Terima kasih juga kepada Mas Andini yang sebagai panitnya yang sudah mengantarkan acara ini Kepada Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu Kaprodi, Sekrodi Bapak Ibu Tendi, khususnya Bu Kabak Ibu Kasupak dan juga semua kolega yang ada disini Juga nanti moderatornya Mbak Sandra ya Mbak Sandra yang akan moderator ini Kepada sekenap mahasiswa dan mahasiswa yang sudah gabung juga Terima kasih ya Dan semua undangan panitia yang sudah menyiapkan acara ini Mbak Tri dan tim ya Dan juga MC Terima kasih Mbak Fitya dan juga Mbak Nisa tadi yang sudah membacakan keroahnya Ya saya kira tema ini menarik ya Dan ini sekaligus tantangan ya Karena tidak semua orang yang menulis buku siap dibedah Ini catatan yang pertama Jadi tidak semua buku yang kita terbitkan kita siap dibedah Apalagi dibedah sama Pak K. Juber ini ya Terima kasih sekali Kemudian yang kedua Sekarang di dalam sistem pengajaran itu kita tidak melupakan karya yang kita tulis Jadi mahasiswa-mahasiswa pasti akan semakin mantap ya Kalau dosen-dosen ketika mengajar tidak hanya mengutip buku atau jurnal milik orang lain Tapi juga mengutip dan mendasarkan riset yang pernah ditulis Baik kemudian dituangkan dalam buku maupun jurnal Apalagi ini tidak hanya bicara tentang agama ya Tapi sudah bicara tentang cyber religion dan dikaitkan dengan milenial Mengapa ini penting ya? Karena memang generasi milenial inilah yang nanti akan mengganti Pak K. Juber ya Dan juga kita semua para dosen Karena ya kita ini kalau sisi usia pasti ya Kita akan lebih awal di menghadap Allah dibandingkan yang muda secara umum Meskipun yang namanya takdir itu bisa berbeda Tetapi secara umum anak-anak muda ini harus beragama secara baik ya Secara benar ya Jadi memang era seperti ini ya Era disruption itu suatu era di mana kadang-kadang memang anak-anak muda kehilangan pegangan Oleh karena itu pasti ya mereka memerlukan spiritualitas-spiritualitas yang cocok untuk mereka Yang kemudian bisa memberikan semacam panduan Oleh karena itu di UIN Sunan Kalijaga misalnya kita ingin ya Bagaimana satu sisi ya anak-anak muda mahasiswa ini tidak lapar agama ya Tetapi itu juga tidak kekenyangan ya Maka kita memiliki yang disebut dengan integrasi dan interkoneksi Yang disana ada khadratunas ya itu kajian-kajian teks keagamaan Atau yang disebut dengan relisin juga disana Kemudian juga khadratul ilmi, kajian-kajian ilmiah Dan juga khadratul falsafah Jadi tiga khadratul inilah yang kemudian memarnai ya dalam disusi di UIN Sunan Kalijaga Karena kita sadar betul ya bahwa teman-teman mahasiswa ini juga bagian dari milenial Mereka memerlukan kesimbangan-kesimbangan Kalau terlalu banyak berilmu ya tanpa agama tentu ini juga tidak sehat Tetapi beragama saja tanpa ilmu ini juga kurang meyakinkan Oleh karena itu maka falsafah juga sebagai penyeimbang ya Tentu disini adalah falsafah-falsafah yang sesuai dengan nilai-nilai yang kita kembangkan di dalam keislaman Segenap pemirsa yang berbahagia Jadi di dalam konteks inilah kita semakin yakin ya bahwa dengan hadirnya buku semacam ini ya Karena ini menarik karena tidak hanya bicara tentang Indonesia tapi juga Turki Karena yang hasil riset ya maka kemudian ini menjadi tantangan baru Jadi studi-studi perbandingan itu menarik Dan menarik juga Indonesia dan Turki ya Dulu Prof. Kamarudinidaya juga menulis ya perbandingan Indonesia dan Turki Dan juga banyak yang lain ya Karena memang unik Indonesia dan Turki ya Sama-sama negara muslim ya Sama-sama besar ya Meski Indonesia lebih besar ya Tapi Turki diuntungkan dengan Jerman dan negara Eropa lainnya Sehingga banyak keunikan disini ya Dan saya terkejut juga kadang-kadang ya Di Indonesia ini kan pas tanggal 1 Oktober kemarin September ya Saya pernah membaca dan juga mendapat informasi Di Indonesia ini kan Partai Komunis tidak ada Tapi di Turki ada Ini juga menarik nanti dikaji dari sisi ideologisasi ya Oleh karena itu di Indonesia ini Partai Komunis tidak boleh Meskipun banyak orang komunis di Indonesia kita harus ada Tapi di Turki Partai Komunis eksis ya Ini kebanyakan ini mengenai pola-pola relasi Jadi studi-studi ke depan saya juga perlu melihat ya Aspek-aspek politik Namun demikian tentu ya kita harus sama-sama menyadari saling belajar ya Karena kita negara muslim yang banyak muslimnya ini dikritik ya Bahwa kita belum menjadi negara maju Negara yang bisa menjadi inspirasi negara lain ya Tapi kami yakin ya pelan tapi pasti tampaknya Indonesia dan Turki Juga menunjukkan kebaikan-kebaikan yang ya saya kira banyak orang-orang Eropa Juga mulai belajar ya kebudayaan Indonesia dan kebudayaan Turki Dan sejak dulu tentu ya Tapi belakangan juga semakin menguat ya Di dalam konteks bagaimana Masing-masing negara tidak bisa membangun egoisme Tetapi harus membangun kolaborasi Jadi saya kira semangat kolaboratif ya Antara negara-negara muslim ya Yang mayoritas muslim ya Seperti Indonesia, Turki ini saya kira menarik Dan kajian-kajian tentang apa Indonesia dan Turki itu terus akan berkembang Karena masing-masing ini memiliki kelebihan-kelebihannya Ya tentu kalau kelemahan pasti ya Tetapi kelebihan-kelebihan ini lah yang harus kita dorong Karena kita berharap ya suatu saat Negara-negara muslim itu juga menjadi keteladanan ya Di dalam momen beradaban Dan insya Allah tanda-tanda itu sudah mulai ada Tentu itu nanti di era milenial atau anak-anak milenial Oleh karena itu harapan kita Anak-anak milenial ini juga akan kuat ya Sisi adamanya, kuat sisi ilmunya Dan juga kajian falsafahnya Jadi itu ya saya kira Bapak-Ibu yang berbahagia Sekali lagi kami terima kasih kepada Pak G.H. Juber Yang menyempatkan waktu di kesibukan dulu yang luar biasa Oleh karena itu inspirasi dulu kami tunggu-tunggu Dan juga Pak Lukman dan tim ya Tentu kami sangat berbahagia dengan akhirnya buku ini Semoga nanti disusul ya dengan buku-buku yang lain Jadi saya sangat senang kalau diskusi dosen itu Basisnya itu buku Atau hasil riset Atau ya mungkin juga tulisan di jurnal Nah itu saya sangat menarik ya Nanti tradisinya akan kita kembangkan Karena ada sesuatu yang pasti beda dengan diskusi biasa Saya kira itu baiklah Bapak-Ibu yang berbahagia Acara ini kita buka dengan baca basmala Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Sodik SOS MSI dan Bapak Handini Emikom Atas sambutan yang begitu luar biasa Dan tentunya memberikan dampak semangat positif bagi kita semua Baiklah hadirin sekalian Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya Saya akan mengajak Bapak-Ibu dan hadirin sekalian untuk foto bersama Silahkan bagi yang belum open cam Boleh dibuka dulu kameranya Bisa minta tolong dilihatkan Oke Dan bagi Bapak-Ibu yang hadir secara offline Bisa maju ke depan untuk kita foto bersama di depan Monggo Bapak-Ibu Baik Baik Bapak-Ibu yang belum open cam Boleh silahkan dibuka dulu kameranya Ini masih banyak yang belum Dibuka Akan saya pandu Silahkan berikan senyum terbaik Bapak-Ibu sekalian Baik akan saya pandu dalam hitungan Satu Dua Tiga Oke ini ada empat layar Layar kedua Satu Dua Tiga Oke sekali lagi mungkin ya Boleh gaya bebas silahkan Bapak-Ibu sekalian Satu Dua Tiga Baik Terima kasih Bapak-Ibu sekalian Monggo bisa kembali ke tempat semula Dan terima kasih kami ucapkan kepada hadirnya sekalian Yang telah berpasivasi pada sesi foto kali ini Selanjutnya akan ada penyerahan buku secara simbolik Dari perwakilan tim penulis buku Yaitu Bapak Lukman Nusa Kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Bapak Dr. Muhammad Swadik Sos MSI Kepada beliau disilahkan Baik Ya terima kasih kepada Pak Luman dan Pak Dekan Atas Terima kasih kembali Pak Mungkin bisa diberikan tepuk tangan online Bapak-Ibu yang hadir Baik secara online maupun offline Baik terima kasih Baiklah diri sekalian Acara selanjutnya adalah acara inti Acara yang kita tunggu-tunggu Yaitu lecture discussion dengan tema Diseminasi buku milenial dan cyber religion Yang akan dipandu langsung oleh moderator kita pada siang hari ini Beliau merupakan dosen dari program studi ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Uyansunan Kalijaga Langsung kita panggil dan sambu saja Inilah moderator kita Ibu Maya Sandra Rosita Dewi SOS EMIKOM Kepada beliau disilahkan Selamat siang Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Mbak MC atas waktunya ya Sebelumnya saya akan mengaturkan Sapaan dulu yang pertama kepada Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial Humaniora Pak Dr. Muhammad Sodik Kemudian Ibu WD1 Bu Dr. Solis Tia Ningsih Kemudian Bu WD2 Bu Dr. Yanitri Wijayanti Dan Pak WD3 Bapak Dr. Badrun Alaina Salam juga untuk narasumber kita hari ini Bapak Kiai Haji Hasan Zubir Dan Bapak Lukman Usa Dan salam juga untuk Bapak Ibu tim penulis Beserta dengan Bapak Ibu peserta Dan adik-adik peserta juga ya Ini terlihat ada mahasiswa juga Izinkan Saya Maya Sandra Rosita Dewi Dari Prodi Ilmu Kasih Untuk memandu jalannya diskusi Bedah buku ya Dengan judul Millennial dan Cyber Religion Nah sebelum Kita mulai untuk Sesi diskusi Ada kalanya saya sedikit Ingin memperkenalkan nih Siapa saja Narasumber kita Siang hari ini ya Yang pertama ada Pak Lukman Usa Salah satu dosen dari Prodi Ilmu Komunikasi Saya panggil Pak senyum-senyum Gimana kalau kita panggil Mas saja ya Mas Lukman Tua Mas Lukman Jadi Satu dosen dari Prodi Ilmu Komunikasi Kebetulan juga Teman S2 saya ini Dari UNS Promosi Biar ikut Kayak Mas Lukman Kemudian Kalau untuk Tidak perlu diragukan lagi Kalau Publikasi Jadi Mas Lukman ini Banyak sekali melakukan Publikasi Di Bidang Medi Jurnalistik Jurnalistik Nah kemudian Untuk Bapak Kiai Haji Hasan Zuber Mohon maaf Sebentar saya Buka laptop dulu Mohon maaf Atas kesalahan teknisnya Baik saya Lanjutkan Jadi Bapak Kiai Haji Hasan Zuber ini Sebagai anggota DPR RI Komisi 8 Yang Membidangi Masalah agama Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan Beliau ini Riwayat pendidikannya Dari S1 nya Dari UMY Kemudian Untuk Riwayat pekerjaannya Juga Cukup Dari Tabloid Warga NU Madura Kemudian LPA PP KAB Bangkalan Kemudian Pernah juga Menjabat sebagai Kadin Paradigma Baru Kemudian Sebagai pengajar Juga di Sekolah Tinggi Agama Islam Syaihona Muhammad Holil Dan tentunya Sebagai Pansel Komisi Informasi Kabupaten Bangkalan Dan Saat ini Sebagai anggota DPR RI Dari Komisi Delapan Nah Kemudian Pak Hasan Zubir Pak Iyai Haji Hasan Zubir Ini juga Berangkat dari Organisasi Di BEM Visipol UMY Yaitu Ketua Divisi Komunikasi Dan Jaringan Nah Saya Sempat Membaca Statement Dari Bapak Iyai Haji Hasan Zubir Ini Di Buku Millennial Dan Cyber Religion Beliau Menyatakan Penggunaan Media Sosial Sebagai Salah Satu Sumber Informasi Agama Bagi Kaum Millennial Saat Ini Memang Sangat Luar Biasa Nah Di Buku Ini Kita Bisa Mendapatkan Gambaran Bagaimana Praktik Tersebut Terjadi Nah Lebih Menarik Lagi Karena Ini Tidak Hanya Terjadi Di Indonesia Tapi Juga Diriset Dari Negara Turki Nah Kalau Misalnya Kita Memperhatikan Memang Fenomena Yang Lagi Booming Di Indonesia Cyber Religion Ini Memang Lagi Ngehits Khususnya Di Kalangan Millennial Kalau Zaman Dulu Ini Kita Kalau Mau Pengajian Kan Harus Datang Ke Masjid Yang Ini Menjadi Momok Sekali Pasti Bagi Kau Millennial Nah Dengan Hadirnya Cyber Religion Ini Kita Bisa Mendapatkan Ilmu Keagamaan Bahkan Kita Bisa Mendapatkan Ilmu Dari Tokoh Tokoh Yang Kita Gemari Secara Langsung Dari Media Sosial Nah Untuk Mempersingkat Waktu Agar Lebih Enak Kita Langsung Saja Biar Nanti Naras Sumber Kita Hari Ini Yang Menyampaikan Pak Lukman Dulu Atau Pak Hasan Dulu Oke Pak Lukman Dulu Waktunya Satu Jam Mungkin Pak Lukman 30 Menit Hasan Zuber 30 Menit Monggo Pak Lukman Saya Persilahkan Test Yang Terhormat Pak K.H.J. Hasan Zuber SIP MKP Terima kasih Sudah Meluangkan Waktunya Bapak Dengan Di tengah Kesibukannya Lalu Pak Dr. Mohamed Sodik Alhamdulillah Sudah Memfasilitasi Acara Hari Ini Terima Kasih Banyak Dan Tadi Caranya Sungguh Menantang Berarti Tidak Tidak Banyak Dosen Yang Bukunya Itu Mau Dibedah Sebenarnya Ini Tantangan Bagi Saya Karena Ini Mungkin Terlalu Berani Dan Juga Bu WD1 Bu Dr. Sulit Yang Sudah Memfasilitasi Acara hari ini Dan Sekaligus Menjadi Salah Satu Dari Tim Penulis Kemudian Ada Bu WD2 Bu Dr. Yani Dan Juga Pak Dr. Badrun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Rasulatu Wassalamu Asrohi Wa Lali Wassabi Ajemain Amab Batu Millennial Dan Cyber Religions Tadi Sudah Banyak Bahasan Mengenai Cyber Religions Yang Dijelaskan Oleh Pak Muhammad Sodik Bagaimana Memang Dari Hari Ke Hari Khusususnya Pada Saat Pandemi Ini Penggunaan Media Ini Memang Sangat Luar Biasa Sangat Meningkat Pesat Nah Sebenarnya Gambaran Tadi Disebutkan Juga Bahwa Buku Ini Sebenarnya Berasal Dari Hasil Riset Ini Riset Yang Kami Lakukan Di Tahun 2019 Sebelum Pandemi Kemudian PPKM Itu Menerpa Indonesia Jadi Pada Saat Itu Gambarannya Penggunaan Media Ini Di Tahun 2019 Itu Total Number Of Active Internet Users Itu 4.479 Billion Jadi 58% Itu Menggunakan Internet Lalu Setelah Buku Ini Mau Terbit Ini Naik Lagi Sekitar 300 Milyar Naik Jadi 60,1% Itu gara-gara Pandemi Dan ini Angka yang Seperti ini Sebenarnya Masih ada Penyebarannya Lagi Jadi Kalau Kemarin Itu Ini yang Tidak masuk Dalam PPT saya Penggunaan Device-nya Itu Lebih Menjurus Kepada Ini Smartphone Jadi Hampir 90% Dari 60% Yang ada Di dalam Tahun 2021 Penggunaan Internetnya Ada di HP Mobile Phone Seperti Nah Pada Saat 2019 Kemudian Naik 2021 Itu Kami ada Kegelisahan Dimana Ada Ada Penetrasi Internet Di Apa namanya Di Dalam Di dunia Yang tersebar Dari Ujung Utara Sampai Ujung Selatan Disini Di tahun 2019 Indonesia Itu Kalau Bapak Ibu Sudah Melihat Ada 63% Itu Pengguna Internet Lalu Turki Yang wilayahnya Itu Ada di Western Asia Perbatasan Antara Western Asia Dengan Southern Europe Itu 66% Jadi Angkanya Hampir Mirip Lalu Di Tahun Berikutnya 2021 Ada Lonjakan Lagi Di Indonesia Yang Semula 67% Jadi 69% Kemudian Yang Di Turki Itu 73,7% Jadi Itu Hitungan Dari Angka Populasi Dari Dua Negara Yang Memang Apa Angka Penggunaan Internetnya Itu Berangsur Meningkat Nah Dari Angka 69% Kemudian 73,7% Dari Indonesia Dan Turki Kami Mendapatkan Angka Penggunaannya Itu Dari Generasi Ke Generasi Jadi Sebelah Kiri Itu Pengguna Dengan Umur Yang Lebih Mudah Kemudian Yang Sebelah Kanan Pengguna Dengan Angka Yang Lebih Senior Lebih Tua Nah Adapun Kenapa Kami Memilih Judul Millenials Itu Dari Data Yang Semacam Ini Kami Mengambil Pertengahan Dari Data Dari Umur 35 Sampai 44 Ke Depan Yaitu Generasi Millenial Yang Bagi Peneliti Sosial Itu Dikategorikan Dari Umur 77 Yang Kelahiran 77 Sampai 95 Jadi Bagi Bapak Ibu Yang Mungkin 77 Berarti Umurnya 50 Sudah Masuk Kedalam Generasi Millenial Masih Millenial Bukan Generasi X Ataupun Baby Boomer Nah Generasi Millenial Ini Jadi Generasi Yang Bagi Beberapa Peneliti Di Dunia Sosial Ini Generasi Yang Unik Karena Generasi Ini Memiliki Tingkat Kompetitif Yang Lebih Besar Jika Dibandingkan Dengan Generasi Sebelumnya Mungkin Juga Karena Didikan Dari Generasi Sebelumnya Baby Boomer Itu Tahun 46 Sampai Tahun 64 Dan Penggunaan Medianya Pun Lebih Luar Biasa Karena Ada Perkembangan Revolusi Teknologi Yang Terjadi Pada Saat Mereka Tumbuh Jadi Angka Yang Demikian Ini Memberikan Kami Sebuah Consen Yang Luar Biasa Bahwa Pada Generasi Itu Akan Ada Penggunaan Media Terutama Penggunaan Media Yang Mungkin Luar Biasa Itu Ke Arah Penggunaan Dalam Praktek Agama Nah Dalam Pembahasan Yang Kami Kutip Dari Beberapa Penelitian Ada Beberapa Tulisan Yang Melandasi Mengapa Kita Consen Terhadap Generasi Millenial Kemudian Hubungannya Dengan Cyber Religion Ada Sebuah Penelitian Yang Menyebutkan Bahwa Di Generasi Millenial Itu Sedang Melakukan Tuhan Di Dunia Internet Seperti Dalam Tulisannya Finding God On The Web Ada Tulisannya Dari Charma Tahun 96 Lalu Kemudian Ada Beberapa Pentulisan Lagi Dari Olayari Tahun 96 Cyberspace As A Sacred Place Jadi Cyberspace Itu Dianggap Sebagai Sesuatu Yang Suci Karena Ya Akan Muncul Tuhan Ataupun Tokoh-tokoh Agama Yang Mungkin Sampai Tingkat Tentu Bisa Dibuktikan Tapi Tingkat Tentu Di Sisi Lain Juga Mungkin Ada Fraudulance Di Dalamnya Atau Tipuan-tipuan Di Dalamnya Yang Membuat Bagi Sebagian Orang Ini Menjadi Sesuatu Yang Agak Diragukan Yang Oleh Karenanya Cyber Legend Ini Dari Tahun Ketahun Itu Ada Ada Yang Memang Memang Menganggap Bahwa Itu adalah Sesuatu Yang Positif Ada Juga Yang Menganggap Bahwa Ini Adalah Sesuatu Yang Membuka Peluang Bagi Sesuatu Yang Mungkin Tidak Semestinya Jadi Ajaran-ajaran Agama Itu Mungkin Bisa Terbelok Gara-gara Penggunaan Cyber Ini Karena Kebebasan Di Dalamnya Nah Lalu Ada Millennial Kemudian Kami Juga Melihat Kenapa Memilih Dua Negara Karena Memang Disini Konsen Kita Bukan Cyber Religion Pada Agama Yang Lain Tapi Lebih Kepada Agama Islam Makanya Kami Memilih Turki Nah Disini Memang Kedua Negara Ini Memiliki Kesamaan Yaitu Penduduk Mayoritas Dari Kedua Negara Ini Islam Walaupun Ada Yang Mungkin Kalau Di Turki Itu Banyak Yang KTP Itu Islam Tapi Mungkin Untuk Praktek Agamanya Masih Diragukan Dan Memang Di Turki Ada Perubahan Setelah Presiden Erdogan Itu Berkuasa Jadi Sebelumnya Memang Turki Ini Menjadi Sebuah Negara Yang Sekuler Karena Mustafa Kemal Ataturk Yang Dulu Berkuasa Setelah Masa Usmania Itu Menghilangkan Kode Apa Namanya Sebuah Peraturan Di dalam Perundang Undangannya Yang Menyatakan Bahwa Islam Adalah Agama Negara Begitu Jadi Mulai Saat Itu Mustafa Pada Saat Ataturk Berkuasa Di Negara Tersebut Maka Semua Praktik Keagamaan Benar-benar Dilarang Masjid-masjid Banyak Yang Ditutup Dirubah Penggunaannya Menjadi Museum-museum Walaupun Sampai Sekarang Ada Beberapa Memang Masjid-masjid Di Turki Yang memang Masjid tertutup Dan Ada Beberapa Yang Sudah Terbuka Gara-gara Erdogan Erdogan Yang Sekarang Menjadi Presiden Nah Di Dua Negara Ini Juga Memiliki Karakteristik Atau Ajaran Islam Yang Hampir Sama Yaitu Sunni Hampir Sebagian Besar Ini Menganut Sunni Jadi Ajaran Ajaran Yang Ada Di Dalam Islam Yang Ada Dalam Dua Negara Memang Relatif Lebih Familiar Di Kedua Negara Nah Islam Sendiri Di Kedua Negara Ini Karena Penggunaannya Nanti Berkaitan Dengan Cyber Religions Ini Mungkin Akan Lebih Lebih Ber Lebih Aktif Lagi Jika Dibandingkan Dengan Agama Agama Lain Karena Memang Kalau Semisal Bapak Ibu Pernah Mengkaji Mengenai Islam Bahwa Memang Islam Itu Agama Da'wah Jadi Kalau Di Dalam Al-Quran Itu Ada Al-Amru Bi'al Ma'ruf Mengajak Dalam Kebaikan Dan Wanahyu'an Al-Mungkar Melarang Kemungkaran Jadi Dua Kode Ini Menjadi Sesuatu Yang Diwajibkan Di Dalam Ajaran Apa Ajaran Islam Umat Islam Mungkin Di Dalam Al-Quran Quran Surat Surat Al-Lukman Seperti nama saya Yang Sebenarnya Familiar Selalu saya Baca Ketika saya Ulang tahun Karena Ambil nangis-nangis Karena Saya berpikir Kenapa saya Dinamain Lukman Ini saya Baca Ya Bunaya Hakim Solah Bismillahirrahmanirrahim Ya Bunaya Hakim Solah Wata Wa Mur Bil Ma'rufi Wanha Anil Mungkari Wasbir Ala Ma Assoba Inna Dalika Min Azmi Azmil Umur Hai Anakku Dirikanlah Solat Dan suruhlah Manusia Mengerjakan Yang baik Dan Cegahlah Mereka Dari Perbuatan Yang Mungkar Dan Bersabarlah Terhadap Apa Yang Menimpa Kamu Nah Itu Inti Dari Ajaran Umat Islam Yang Memang Mewajibkan Bagi Pemeluknya Itu Untuk Ber Da'wah Nah Ketika kita Bicara mengenai Da'wah Maka Kita bicara Mengenai Aleman-eleman Yang ada Dalam Da'wah Yang Mungkin Bagi Beberapa Bapak Ibu Yang ada Di sini Sudah Familiar Di dalamnya Bahwa Memang Ketika kita Berda'wah Ada Empat Yang 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 Ada Yang Pertama Ajaran Islam Itu Sendiri Kemudian Ada Dainya Kemudian Ada Mad'u Atau Yang Menjadi Objek Dalam Dalam Da'wah Itu Sendiri Kemudian Ada Medianya Nah Cyber Religion Ini Akan Banyak Memanfaatkan Yang Namanya Al-Wa-Sa'il Ini Tadi Atau Media Yang Digunakan Agak Berbeda Jika Dibandingkan Dengan Cara Da'wah Yang Konvensional Jadi Kalau Misal Pendapatnya Muhammad Nasir Dari Pendiri Partai Masyumi Dulu Bahwa Ketika Berda'wah Itu Ada Sisi Humanis Yang 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 Di Yang Di Angkat Yang Pertama Memang Ketika Dalam Mendakwah Itu Harus Mencari Materi Yang Sesuai Materi Yang Sesuai Kemudian Dicocokkan Dengan Kondisi Dari Objek Dari Kedakwah Itu Sendiri Nah Dari Dua Bagian Penting Itu Tadi Ini Ada Sisi Atau Sentuhan Yang Sifatnya Lebih Personal Jika Dibandingkan Dengan Cara Dakwah Yang Berada Di Ruang Cyber Karena Targetnya Terlalu Umum Dan Terlalu Heterogen Maka Sentuhan Mengenai Bagaimana Cara Mengetahui Kondisi Subyeknya Kemudian Kalau Sudah Tahu Berarti Harus Merubah Metode Dakwahnya Kemudian Menggunakan Bahasa Yang Bijak Itu Akan Berubah Karena Heterogenitas Dari Objek Cyber Religion Itu Sendiri Maka Di Dalam Buku Yang Sudah Kami Tulis Ada Temuan Bahwa Memang Sisi Dai Di Praktek Cyber Religion Ini Menjadi Sesuatu Yang Sulit Untuk Dimunculkan Jadi Di dalam Cyber Religion Orang Akan Berkurang Antusiasmenya Gara-gara Sisi Dai Ini Berkurang Karena Kalau Dalam Dakwah Konvensional Sosok Dai Ini Akan Sangat Berpengaruh Ketika Ketika Dakwah Itu Berlangsung Jadi Bagi Sebagian Orang Ketika Kemarin Kita Wawancarai Ini Kurang Mereka Kurang Antusias Mengikuti Kegiatan Cyber Religion Karena Ada Sisi Dai Ini Yang Yang Berkurang Berarti Sosok Dai Itu Menjadi Sesuatu Yang Sangat Berimpak Pada Dakwah Nah Selanjutnya Di Dalam Buku Kami Melakukan Penelitian Kepada Beberapa Media Begitu Ya Entah Baik Di Indonesia Maupun Di Turki Yang Sebenarnya Ini Kalau di Turki Berbeda Dengan Indonesia Kalau di Indonesia Mungkin Akan ada Dua Organisasi Muhammadiyah NU Tapi kalau di Turki Dia Lebih Menganut Paham Dia Mengkiblat Kepada Apa Kiai Yang Atau Dai Yang Yang Di Yang Di Apa Di Hormati Begitu Nah Dari Situ Kami Melacak Ada Beberapa Yang Saya Sampaikan Di sini Di PPT Saya Ada Yang Pertama Maksat 114 Bursa Ini Yang memiliki 419 Pengikut Disitu Ada Beberapa Komunikasi Visual Yang Memang Digunakan Kemudian Memang Maksat Ini Menjadi Kim Zistarda Fikir Arief Itu Menjadi Tokoh Yang Ada Di Dalam Atau Dai Dalam Akun Tersebut Kemudian Ada Akun Dari Dokter Insan Seno Cak Resmi Ini Juga Jadi Dai Jadi Tokohnya Yang Memang Disana Memang Lebih 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 Dapat Diterima Jika Dibandingkan Dengan Beberapa Metode Dakwah Yang Ada Di Indonesia Seperti Kalau Di Indonesia Kami Mengambil Dari Generasi Muda NU Oficial Disini Tokoh Yang digunakan Pada Akun Ini Lebih Kepada Tokoh Yang ada Di NU Jadi Tidak Langsung Merujuk Pada Salah Satu Tokoh Tapi Semua Yang Ada DNU Juga Dimasukkan Disitu Atau Yang Sejalan Dengan Ajaran Ajaran Yang Dari Organisasi Tersebut Begitu Juga Dengan Kuntum Magazin Ini Berasal Dari IPM Dari Mohamadiah Disini Lebih Unik Karena Dari Kiriman Kiriman Atau Unggahan Mereka Ini Menggunakan Komunikasi Visual Yang Unik Dan Menarik Tapi Disini Memang Tokoh Atau Dai Ini Menjadi Lebih Berkurang Apa Namanya Impact Nah Ini Menjadi Sesuatu Yang Menurut Kami Unik Atau Yang Menjadi Pembeda Antara Cyber Religion Yang Ada Di Yang Digunakan Oleh Melianerals Turki Dan Melianerals Indonesia Walaupun Memang Bagi Sebagian Dari Pembicaraan Kita Tertuju Pada Organisasi Organisasi Yang Ada Di Indonesia Jadi Empat Yang Mungkin Bisa Kita Samakan Kegiatan Cyber Religion Yang Dimiliki Oleh Millennials Dari Dua Negara Yang Pertama Memang Mengumpulkan Informasi Religious Online Tapi Disini Turki Millennials Turki Itu Lebih Mengambil Informasi Tersebut Pada Pada Dai yang Memang Sudah Jelas Identitasnya Walaupun Memang Di Indonesia Juga Jelas Tapi Tidak Langsung Merujuk Kepada Dai Begitu Tapi Sebuah Organisasi Yang Menampungnya Kemudian Juga Ada Praktek Pemujaan Dan Ritual Suara Online Itu Beberapa Seringkali Diposting Di Dalam Unggahan Ataupun Kalau Sekarang Reels Atau Story Kemudian Ada Aktivitas Dalam Mengumpulkan Missionary Online Atau Kalau Dibahasakan Mungkin Ini Membuat Orang Untuk Melakukan Kalau Di Dalam Dunia Komunikasi Mungkin Uam Karena Termasuk Juga Dalam Promosi Begitu Kemudian Ada Pembentukan Dari Komunitas Religious Online Itu Sendiri Yang Bisa Dibuka Gara-gara Ada Kalau Di Indonesia Melalui Organisasi Masyarakat Kalau Di Turki Itu Lebih Kepada Tokoh Atau Daitu Sendiri Nah Itu Tadi Empat Mungkin Inti Dari Buku Yang Berhasil Kami Tulis Kami Sadar Bahwa Banyak Sekali Kekurangan Yang Ada Di Dalam Tulisan Kami Dan Insyaallah Mungkin Akan Ada Perbaikan Perbaikan Dan Juga Pengkerucutan Dalam Hal Temuan Temuan Kami Nanti Itu Tadi Saya Kembalikan Kepada Bu Maya Sebagai Moderator Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Mas Lukman Pemaparannya Ada Beberapa Yang Saya Catat Disini Jadi Kenapa Mas Lukman Dan Tim penulis Dari Buku Millennial Dan Cyber Religion Memilih Kata Millennial Dan Cyber Religion Sendiri Sebenarnya Ada Filosofinya Mas Lukman Jadi Karena Memang Millennial Ini adalah Kaum Yang Dekat Sekali Dengan Teknologi Dan Cyber Religion Ini Karena Saat Ini Kita Sedang Berada Pada Fase Melakukan Tuhan Di Internet Dan Tadi Mas Lukman Dan Tim penelit Melihat Berapa Satunya Ya Kemudian Buku Yang Lumayan Tebal Ini Memberikan Inti Ada Cyber Religion Tadi Disampai Empat Praktik Keagamaan Online Yang Pertama Mengumpulkan Informasi Religious Online Kemudian Yang Kedua Pemujaan Dan Ritual Secara Online Kemudian Aktivitas Mengumpulkan Dan Missionary Online Dan Kemudian Yang Terakhir Ada Komunitas Religious Online Tadi 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 Disebutkan Bahwa Ada Perbedaan Antara Turki Dengan Indonesia Kalau Turki Ini Lebih Kita Masjabnya Lebih KIAI KIAI Yang Yang Ingin Bertanya Langsung Menuliskan Pertanyaan Di chat Dan Akan Ada Tiga Penanya Terbaik Yang Akan Mendapatkan Reward Buku Millennial Dan Cyber Religious Silahkan Para Person Bertanya Syukur-syukur Kita Langsung Penulis Di Belakang Layar Juga Untuk Menjawab Pertanyaan Silahkan Untuk Narasumber Yang Kedua Bapak KIAI Haji Hasan Zuber Saya Persilahkan Saya Sapa Dulu Pak KIAI Haji Hasan Zuber Bisa Di Open Mic Dulu Mungkin Halo Pak Hasan Halo 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 Baik Pak Langsung Saja Saya Beri Waktu 30 Minit Dapat Didengar Dengan Jelas Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alamin Wasallatu Assalamuala Ashrafil Anbiya Wal Musalim Sayyidina Wahhabibina Wasyafi'ina Wa kurrati Ayunina Muhammadin Wa ala alihi Wasuhbihi Ajma'ina Mabadu Yang Saya Hormati Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Humanioral Bapak Doktor Muhammad Sodik Sos MSI Salam Silaturahim Pak Yang Saya Hormati Seluruh Jajaran Dekanat Ibu Wakil Dekan Ada Bu Doktor Sulis Tianingsi Dan Seluruh Jajaran Dekanat Yang Tidak Bisa Saya Sebut Satu Persatu Namun Tidak Mengurangi Rasa Hormat Saya Kepada Penjenengan Semua Yang Saya Bangkakan Tentu Ketua Panitia Mas Handini MI Kom Dan Juga Bapak Penulis Ini Sebagai Narasumber Mas Lukman S.I.Kom M.I.Kom Dan Seluruh Tim Penulis Dari Buku Millennial Dan Saber Religion Tentu Yang Saya Bangkakan Juga Ibu Moderator Ini Mbak Maya Atau Ibu Maya Mbak Maya Sandra Rosita Dewi S.S.M.I.Kom Dan Juga Dari Tim Kreatif Yang Saya Bangkakan Seluruh Para Peserta Diskusi Diseminasi Yang Hadir Pada Siang hari Ini Mahasiswa Mahasiswi Dan Juga Para Undangan Yang Yang Mungkin Karena Ini Juga Saya Sebarkan Di Beberapa Grup Selamat Datang Selamat Bergabung Di Kegiatan Diseminasi Buku Millennial Dan Cyber Religion Alhamdulillah Puji Syukur Kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Mudah-mudahan Kita Semua Selalu Diberikan Nikmat Kesehatan Di Masa Pandemi Yang Penuh Dengan Tantangan Tentu Mudah-mudahan Kita Selalu Mendapatkan Ridha Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Tercurahkan Kepada Junjungan Kita Baginda Nabiullah Muhammad Mudah-mudahan Kita Mendapatkan Syafaatnya Yawmil Qiyamah Para Peserta Para Dosen Khususnya Bapak Dekan Yang Saya Muliakan Yang Saya Hormati Saya Diundang Sebagai Narasumber Dari Acara Ataupun Kegiatan Diskusi Perihal Apa Namanya Bedah Buku Ya Milenial Dan Cyber Religion Tentu Ini Pertama Saya Sangat Syukuri Sebagai Anggota DPRD Komisi 8 Yang Tadi Juga Disebutkan Yang Membindangi Mitra Kami Di Kementerian Agama Mitra Kami Juga Kementerian Sosial Dan Pemberdayaan Perempuan Yang Kami Syukuri Adalah Kita Bisa Bersilatur Rahim Dengan Para Pejabat Lingkungan Kampus Dekanat Dan Juga Para Dosen Serta Mahasiswa Dan Seluruh Para Peserta Yang Hadir Dalam Virtual Suri Hari Ini Ini Rasa Bangga Dan Rasa Syukur Saya Bisa Mengikuti Dan Juga Belajar Kepada Penjedengan Semua Kepada Bapak Dan Ibu Serta Apa Namanya Khususnya Kepada Para Tim Penulis Dari Hadirnya Buku Millennial Dan Cyber Religion Seluruh Para Peserta Yang Saya Hormati Dan Saya Banggakan Ada Beberapa Catatan Yang Mungkin Tidak Panjang Untuk Saya Jelaskan Ataupun Saya Sampaikan Kalau Tadi Diberikan Waktu 30 Menit Saya Pikir Insyaallah Saya Tidak Lebih Dari 15 Menit Karena Apa Yang Sudah Dijelahkan Oleh Tim Penulis Ataupun Mas Lukman Ini Sudah Dijelahkan Secara Komprehensif Beliau Yang Mungkin Lebih Apa Namanya Mendalami Karena Beliau Sebagai Peneliti Langsung Ke Negara Yang Diteliti Yaitu Turki Dan Mudah-mudahan Penelitian Ini Terus Berlanjut Terus Berlanjut Di beberapa Negara Dengan Mungkin Penelitian Yang Berbeda Yang Unik Sehingga Kita 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 Semua Mendapatkan Banyak Pencerahan Dari Apa Yang Sudah Dijadikan Riset Pertama Kita Langsung Oh Sebelumnya Mohon maaf Saya Dihubungi Oleh Sahabat Saya Yang Salah Salah Satu dosen Yang Di Apa Namanya Ilmu Sosial Dan Humaniora Kebetulan ini Sahabat saya Saudara saya Ibu Rika Ibu Rika Atau Mbak Rika Karena saya Jauh lebih Milenial Daripada Beliau Jadi Saya Sampaikan Mbak Rika Terima kasih Atas Apa Namanya Undangannya Sebagai Penghubung Dan Tentunya Kepada Seluruh Para Pejabat Kampus Di Lingkungan Fakultas Ilmu Sosial Dan Kumaniora Ini Kalau Sudah Mbak Rika Yang Menghubungi Saya Sudah Tidak Bisa Berikuti Ini Karena Beliau Tentu Sama-sama Kita Pernah Ada Mengenang Pendidikan Di Jogja Dan Saya Sendiri Juga Banyak Belajar Dengan Beliau Belajar Diskusi Saya Juga Banyak Menyerap Ilmu Tentu Dalam Diskusi Saya Lebih Banyak Yang Bertanya Kalau Mbak Rika Atau Burika Ini Lebih Banyak Yang Menjawab Sekalipun Dalam Jawabannya Ya Tidak Semuanya Mungkin Saya Rasa Benar Tapi Alhamdulillah Hubungan Silaturahim Ini Terus Terajut Ataupun Terus Apa Namanya Kita Bangun Hubungan Silaturahim Persaudaraan Dan Mudah-mudahan Kita Akhul Akhul Muslim Sebagai Apa Namanya Kita Yang Sekarang Lagi Banyak Ingin Belajar Untuk Memperbaiki Kualitas Hidup Kita Tentu Kita Ingin Merajut Apa Mendekatkan Memperkuat Emosional Hubungan Diantara Kita Semua Baik Disini Masuk Ke Beberapa Yang Ingin Saya Sampaikan Yang Pertama Yang Pertama Tentu Saya Secara Pribadi Dan Kelembagaan Saya Yakin Kelembagaan Di Komisi Delapan Khususnya Di Anggota DPRRI Sangat Menyambut Baik Kehadiran Buku Millennial Dan Cyber Religion Ini Karena Belum Banyak Orang Yang Secara Khusus Mungkin Meneliti Masalah Kehadiran Agama Di Dunia Cyber Jadi Dari Itu Saya Melihat Terbitnya Buku Ini Akan Menjadi Warisan Yang Baik Untuk Generasi Menerus Di Masa Depan Adik Adik Mahasiswa Jadi Budah Buku Ini Kan Tadi Disampaikan Oleh Pak Dekan Sangat Produktif Sekali Dosen Dosen Kita Dan Ini Kita Apresiasi Tentu Ketika Para Pengajar Ataupun Dosen Ini Produktif Saya Yakin Juga Insyaallah Akan Menularkan Produktivitas Ini Kepada Mahasiswa Ini Ini Yang Kita Harapkan Kita Inginkan Kedepan Untuk Bagaimana Generasi Kita Khususnya Millennial Kita Ini Apa Namanya Bukan Hanya Mengingat Sejarah Tapi Bagaimana Menciptakan Sebuah Sejarah Tentu Sejarah Yang Positif Dan Baik Yang Kedua Istilah Cyber Religion Itu Muncul Karena Ada Fenomena Masyarakat Kita Di Hari-hari Ini Hari-hari Dimana Kita Mengalami Masa Pandemi Masa Pandemi Yang Cenderung Mungkin Banyak Keterbatasan Ataupun Dibatasi Untuk Kita Bisa Bertatap Muka Makanya Masyarakat Kita Millennial Kita Ini Cenderung Belajar Agama Lewat Internet Salah Satu Solusi Ini Salah Satu Media Salah Satu Media Yang Bisa Digunakan Termasuk Mungkin Kegiatan Pada Suri Hari Ini Kita Karena Dalam Masa Pandemi Atau Sudah Lewat Ini Sudah Menjadi Endemi Kita Masih Ada Keterbatasan Makanya Tentu Kegiatan Ini Dilakukan Dengan Virtual Tentu kita Bisa Memaklimi Dan Mudah-mudahan Mudah-mudahan Kita Semua Bisa Melewati Ujian Dari Demi Ujian Yang Dihadapi Oleh Bangsa Kita Oleh Semua Negara Karena Kita Tahu Pandemi Ini Dialami Oleh Semua Negara Yang Sangat Berdampak Bagi Itu Apa Kepada Sosial Ekonomi Pendidikan Dan Lain Sebagainya Jadi Kecenderungan Ini Muncul Karena Internet Yang Dikombinasikan Dengan Smartphone Menjadi Sangat Hal Yang Sangat Simple Sangat Mudah Jadi Termasuk Kemudahan Dalam Mengakses Konten Konten Agama Kita Tahu Sampai Sampai Google Ada Gelaran Baru Di Beberapa Apa Namanya Dunia Maya Yang Kita Sering Dengar Sebutan Ustadz Google Kira-kira Seperti Itu Ataupun Mbah Google Ini Saking Mungkin Banyaknya Kita Mengakses Konten Ataupun Apa Namanya Informasi Dari Dari Internet Jadi Meski Cyberisasi Atau Digitalisasi Ini Saat Ini Menawarkan Kemudahan Dan Serba Instant Kita Harus Garisbawahi Belajar Agama Ini Tetap Tidak Bisa Instant Kenapa Tidak Tidak Bisa Instant Tentu Yang Kita Khawatirkan Ada Banyak Pemahaman Ataupun Kita Bisa Sesat Paham Ataupun Sesat Pikir Ataupun Pahamnya Sesat Ataupun Pikirnya Sesat Jadi Belajar Agama Agama Ini Tetap Membutuhkan Bimbingan Seorang Guru Ini Yang Menjadi Yang Saya Garisbawahi Dari Apa Yang Saya Baca Di Millennium Dan Cyber Religion Tentu Ini Masukan Masukan Mudah-mudahan Ini Masukan Yang Positif Dan Menurut saya Juga Setidaknya Ada Tiga Rambu-rambu Ada Tiga Rambu-rambu Yang Harus Diperhatikan Ketika Belajar Agama Melalui Internet Pertama Yang Harus Diperhatikan Adalah Narasumber Sumber Ilmu Haruslah Orang Yang Ahli Dan Kompeten Dalam Bidangnya Ilmu-ilmu Keislaman Itu Sangat Luas Cakupannya Setiap Cabang Ilmu Harus Dari Ulama Yang Secara Langsung Memang Ahli Dalam Bidangnya Bukan Tentu Yang Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan Ataupun Yang Aba-laba Ini Menjadi Apa Namanya Rambu-rambu Kita Rambu-rambu Kedua Adalah Memperhatikan Medianya Maksudnya Memperhatikan Media Adalah Rujukan Selatu Tulisan Ilmi Itu Juga Harus Tetap Berupa Buku Dan Bukan Hanya Alaman Web Yang Bersifat Maya Ataupun Tidak Ada Rujukan Tidak Ada Kejelasan Tidak Ada Yang Mungkin Bisa Menjadi Apa Namanya Kejelasan Dari Apa Yang Tertulis Di Dalamnya Ini Harus Betul-betul Yang Kita Mendapatkan Sesuatu Ilmu Ini Bagaimana Terhubung Bukan Terputus Mutasril Bukan Mengkotik Jadi Ada Sanat Keilmuan Yang Disitu Bisa Di Pertanggung Jawabkan Ketika Kita Berbicara Masalah Belajar Ilmu Syariat Belajar Ilmu Agama Agama Islam Belajar Tentang Mu'amalah Ini Bagaimana Sanat Keilmuan Kita Jelas Dari Guru Ke Gurunya Guru Ke Gurunya Sampai Ketabi Sahabat Sampai Kepada Baginda Ini Rambu Rambu Yang Harus Kita Perhatikan Juga Rambu Ketiga Ini Juga Tetap Harus Ada Guru Tadi Yang Saya Sampaikan Yang Mendampingi Jadi Kenapa Saya Menyampaikan Seperti Ini Buku Dan Rujukan Hanyalah Alat Dan Media Saja Karena Itu Untuk Bisa Menjadikan Seorang Benar-benar Berilmu Maka Harus Ada Guru Yang Berubah Manusia Tentunya Dalam Proses Belajar Agama Proses Belajar Agama Saya Contohkan Seorang Tidak Akan Menjadi Dokter Meski Menginap Selama Lima Tahun Di Dalam Perpus Kedokteran Kalaupun Orang Punya EQ Tinggi Dan Sudah Melahat Ribuan Buku Tes Kedokteran Membaca Habis Semuanya Tetap Saja Dia Bukan Dokter Jadi Ini Apa Namanya Perlu Ada Bimbingan Ada Pengakuan Dari Apa Namanya Dari Belajar Mengajar Kita Kita Karena Tidak Ada Yang Namanya Apa Namanya Otodidak Semuanya Melalui Proses Kesuksesan Apapun Dalam Dunia Ataupun Akhirat Yang Bisa Kita Dapatkan Itu Tentu Melalui Proses Untuk Bagaimana Kita Mendapatkan Limung Kita Tahu Dalam Hadis Dikatakan Semua Kalau Ingin Sukses Dunia Akhirat Ini Dengan Ilmu Jadi Karena Tidak Ada Orang Tadi Yang Saya Jelaskan Tentang Dokter Tidak Ada Apa Namanya Yang Bisa Jadi Dokter Secara Otaudidak Jadi Hal Yang Sulit Dinalar Hal Yang sulit Di Apa Namanya Orang Bisa Jadi Tentara Polisi Bila Ataupun Ulama Sekalipun Ini Tentu Harus Bagaimana Melalui Proses Belajar Tidak Cukup Hanya Membaca Buku Atau Hanya Dengan Browsing Searching Di Ustadz Google Tapi Harus Ada Pembimbingnya Di Dalamnya Yang Paling Mengkhawatirkan Dari Kemudahan Yang Disediakan Di Internet Ini Munculnya Orang Orang Yang Sebenarnya Tidak Kompeten Dalam Keilmuan Namun Mereka Pandai Memanfaatkan Media Media Baru Mulai Dari Facebook TikTok Yang Akhirnya Punya Banyak Pengikut Dan Akhirnya Akan Mempengaruhi Pola Pikir Dan Juga Perilaku Kita Jadi Saya Apa Namanya Berharap Dan juga Ikut Mendorong Bagaimana Juga Para Akademisi Ini Tentu Selalu Hadir Untuk Selalu Hadir Di Dunia Maya Dengan Keahlian Masing-masing Saya Yakin Kita Sudah Tidak Meragukan Bagaimana Kompetensi Kapasitas Para Pengajar Di Apa Namanya Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Di UIN Sunan Kalijaga Jadi Bagaimana Kita Semua Memberi Pencerahan Terhadap Kemuncuran Konten-konten Yang Tidak Bisa Dipertanggungjawab Paling Tidak Ini Dapat Menjadi Apa Namanya Ketika Hadir Kita Di Dalamnya Menjadi Referensi Ataupun Pertimbangan-pertimbangan Untuk Bisa Diambil Banyak Sekali Kita Lihat Narasi Narasi Ataupun Konten Hoax Yang Dimana Ini Sangat Merhubikan Untuk Masyarakat Kita Karena Tidak Sedikit Dengan Hal Yang Demikian Kita Mendapatkan Rujukan Ataupun Referensi Yang Tidak Bisa Dipertanggungjawabkan Merubah Pola Pikir Dan Perilaku Kita Di Masyarakat Di Kalangan Pesantren Juga Menyadari Hal Ini Maka Mulai Banyak Bermunculan Kajian-kajian Kita Kajian-kajian Ilmiah Fiki Dan Juga Tentu Di Perkurangan Tinggi Di Banyak Tahu Bagaimana Apa Namanya Upaya Dan Usaha Atau Memberikan Hadir Hadir Memberikan Suatu Yang Sangat Positif Baik Itu Di Dunia Nyata Ataupun Di Dunia Maya Tentu Perihal Bagaimana Mencerdaskan Ataupun Memberikan Cerahan Ilmu Keagamaan Berangkat Dari Fakta Ini Tentu Amatlah Wajar Jika Kemudian Milenial Muslim Di Indonesia Dan Turki Tetap Memilih Melakukan Praktik Keagamaan Secara Nyata Meski Bagaimanapun Mereka Tetap Melakukan Cyber Digital Agama Bentuk Pertama Yaitu Mengumpulkan Informasi Bentuk Pertama Mengumpulkan Ilmu Informasi Religius Online Walaupun Para Milenial Di Indonesia Masih Banyak Yang Lebih Memilih Belajar Agama Secara Langsung Bertatap Muka Dengan Guru Mereka Sesuatu Yang Juga Ini Terjadi Dalam Buku Ini Mirip Di Turki Saya Baru Tahu Karena Saya Sendiri Belum Pernah Ke Turki Mudah-mudahan Mas Rukman Ini Mengajak Saya Nantinya Ke Turki Yang Juga Ikut Membantu Risetnya Generasi Muda Yang Mereka Lebih Memilih Belajar Agama Secara Tatap Muka Untuk Kaum Pria Yang Jarang Menggunakan Media Social Ini Terjadi Sebagai Penutup Jadi Perpindahan Ranah Agama Ke Dalam Dunia Cyber Telah Membuktikan Bahwa Kelaparan Ataupun Kehausan Spiritual Telah Tumbuh Terutama Di Negara-negara Barat Dan Menunjukkan Wajah Baru Agama Di Tengah Era Globalisasi Fenomena Ini Tentu Unik Fenomena Ini Juga Perlahan Bergerak Menuju Dunia-Dunia Non-barat Termasuk Indonesia Dan Turki Bahwa Ruang-ruang Baru Agama Telah Muncul Sebagai Dampak Transformasi Yang Terus Menerus Meningkat Secara Hibrida Dalam Konteks Yang Baru Mungkin Sekelumit Dari Saya Mudah-mudahan Walaupun Sedikit Apa Namanya Karena Tidak Terlalu Sekuprehensif Seperti Penulis Tadi Tentu Saya Disini Juga Belajar Dan Apa Namanya Dan Kami Syukuri Saya Syukuri Banyak Hal Yang Kita Dapatkan Dari Buku Millennial Dan Cyber Religion Ini Tentu Sesuatu Hal Yang Sangat Positif Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Kalau Untuk Pertanyaan Mungkin Lebih kepada Narasumber Tim Penulis Saja Yang Lebih Komprehensif Mengkaji Ataupun Meriset Dari Millennial Dan Cyber Religion Ini Nanti Nanti Ikut Menambahkan Kalau Memang Ada Pertanyaan Ke Saya Dan Tentu Saya Memaaf Apabila Apa Yang Saya Sampaikan Kalau Kata Cak Lontong Itu Tidak Memuaskan Karena Saya Sendiri Bukan Alat Pemuas Jadi Mohon Dimaafkan Banyak Kekorangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Banyak Kepada Bapak Kiai Haji Hasani Zubir Yang Sudah Memaparkan Masukan Masukan Untuk Buku Tadi Beliau Juga Memberikan Himbauan Oke lah Sekarang Kita Masuk Kedalam Apa Ya Era Cyber Yang Begitu Juga Dengan Cyber Religion Mohon Maaf Moderator Mohon Dikoreksi Tidak Perlu Pakai Kiai Saya Pikir Ini Karena Masih Moda Lebih Moda Dari Ibu Rika Saya Pikir Tadi Mas Lukman Menolak Tua Tapi Pak Hasani Zubir Menolak Untuk Apa Ya Di 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 Agungkan Baik Jadi Biar Lebih akrab Gitu Pak Hasani Zubir Karena Peserta Kita Juga Banyak Yang Dari Generasi Millenial Jadi Mungkin Suasananya Bisa Kita Santaikan Sedikit Biar Karena Siang Siang Jadi Biar Tidak Ngantuk Juga Jadi Tadi Pak Hasani Zubir Memberikan Rambu Rambu Kita Boleh Mengakses Keilmuan Agama Di Laman Web Atau Di Istilahnya Tadi Ustadz Google Tapi Kita Juga Harus Mewaspadai Jadi Asal Jangan Lihat Oh Ternyata Ilmunya Kayak Gini Dan Itu Hanya Dilihat Di Web Atau Di Media Sosial Akan Tetapi Kita Perlu Sekali Untuk Belajar Kepada Guru Guru Yang Asli Jadi Kalau Saya Bilang Tadi Cyber Religion Berarti Kita Real Religion Jadi Kita Perlu Mencari Sumber Sumber Yang Sah Dan Kepada Guru Guru Atau Tokoh Keagamaan Seperti Itu Dan Kemudian Beliau Juga Memberikan Rambu Rambu Ketika Masyarakat Khususnya Di Indonesia Dalam Mengakses Cyber Religion Jadi Yang Pertama Kita Harus Memperhatikan Aras Sumbernya Jadi Dilihat Benar-benar Siapakah Akan Kita Ambil Informasinya Pastikan Memang Beliau Itu Paling Tidak Memahami Atau Paham Di Bidang Keagamaan Kemudian Media Jadi Media Ini Diharapkan Bukan Hanya Berasal Dari Media Sosial Laman Atau Dunia Maya Akan Tetapi Kita Juga Harus Belajar Dari Guru Yang Sesungguhnya Kita Bisa Datang Ke Pengajian Mungkin Di Masjid Atau Di Pondok Pesantren Atau Di Tempat Ustadz Atau Kiai Nah Kemudian Pastikan Juga Ada Guru Yang Mendampingi Jadi Jangan Hanya Belajar Dari Media Sosial Saja Karena Tentunya Kita Tahu Karakteristik Media Sosial Itu Adalah Dunia Virtual Yang Tanpa Batas Dan Kita Juga Tidak Bisa Mengerem Dengan Tangan Kita Jadi Ketika Satu Berita Sudah Dishare Kita Tidak Akan Bisa Segera Menyetopnya Dengan Cepat Secepat Kita Mengunggah Berita Tersebut Jadi Tentunya Kita Untuk Menanggulangi Tadi Disampaikan Misalnya Berita Hoax Apalagi Ini Masalah Keagamaan Itu Bukan Hal Yang Basah Basi Ini Sesuatu Yang Mutlak Sesuatu Yang Kita Yakini Harus Kita Yakini Kebenarannya Jadi Harus Hati-hati Dalam Menggunakan Media Sosial Kira-kira Seperti Itu Monggo Silahkan Bagi Peserta Yang Mau Bertanya Atau Mau Ngobrol Langsung Dengan Mas Lukman Dan Pak Hasan Zuber Saya Persilahkan Untuk Raisen Ini Sepertinya Sudah Ada Dari Asmi Asmi Ini Sepertinya Mahasiswa Komunikasi 2020 Kalau tidak Salah Asmi Open Mic Silahkan Oke Langsung Asmi Silahkan Ya Sebelumnya Terima Kasih Kepada Ibu Maya Yang Kau Memberikan Siha Waktu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sebelumnya Mengenai Pemaparan Dari Bapak Lukman Dan Moderator Bapak Hasan Ini Sangat Menarik Sekali Berbicara Mengenai Cyber Religion Sampai Saya Ada Timbul Pertanyaan Mengenai Cyber Religion Ini Dipandang Sesuatu Yang Cerah Akan Cerah Di era Sekarang Dan Kedepannya Dalam Strategi Da'wah Yang Jadi Pertanyaan Dalam Prakteknya Dalam Praktek Cyber Religion Apakah Akan Ada Dampak Khusus Bagi Ulama Kontemporer Mengingat Masih Adanya Mungkin Banyak Atau Enggak Saya Kurang Tahu Tapi Yang Jelas Masih Ada Ulama Kontemporer Yang Belum Benar-benar Akab Dengan Dunia Cyber Mungkin Itu saja Pertanyaannya Terima kasih Terima kasih Pertanyaannya Asmi Ini Menarik Juga Pertanyaannya Bagaimana Kondisi Kedepan Dengan Cyber Religion Karena Memang Ada Beberapa Tokoh Yang Sebenarnya Juga Patut Untuk Kita Anud Ajarannya Dan Kebenaran Dalam Menyampaikan Keagamaan Tapi Beliau Beliau Ini Tidak Akrab Dengan Media Sosial Kalau Tentunya Kalau Untuk Setara Yusuf Mansur Atau Misalnya Siapa Lagi Gimi Itu Juga Masih Masih Ada Atau Mungkin Dari Tokoh Tokoh NU Dan Muhammadiyah Juga Masih Ada Tapi Bagaimana Dengan Misalnya Tokoh Agama Yang Mumpuni Juga Akan Tetapi Tidak Familiar Dengan Hadirnya Teknologi Ini Kemudian Bagaimana Kira-kira Masa Depan Cyber Religion Dan Real Religion Mungkin Nanti Bisa Dijawab Juga Oleh Pak Hasan Zuber Dan Mas Lukman Monggo Silahkan Langsung Terima Kasih Mas Asmi Ini Mahasiswa Angkatan 2020 Kemarin Seminggu Biasanya Tiga Kali Ketemu Sama Saya Di Kelas Selalu Mereka Tanya Kalau Di Kelas Aktif Sekali Mas Asmi Tadi Ada Dua Poin Mas Asmi Untuk Menanyakan Bagaimana Ulama-ulama Yang kontemporer Nasibnya Seperti apa Dan Perkembangannya Cyber Religion Nanti Kedepannya Seperti Apa Mungkin Mas Asmi Pernah Pernah Mendengar Bahwa Atau Teman-teman Di Sini Pernah Mendengar Bahwa Ketika Kita Sudah Masuk Ke Dunia Maya Cyber Itu Kita Memiliki Kesempatan Selain Menjadi Seorang Konsumen Konsumen Pesan Itu Sendiri Juga Membuka Peluang Untuk Menjadi Produsen Pesan Jadi Ada Istilah Prosumer Jadi Selain Menjadi Produser Juga Produsen Menjadi Konsumen Jadi Ketika Kita Menjadi Seorang Prosumer Itu Tadi Memang Ada Tadi Pak Hasan Beliau Sudah Berbicara Mengenai Bagaimana Seharusnya Ada Tiga Rambu-rambu Ketika Kita Mengkonsumsi Media Memang Disitu Ada Dituntut Adanya Pemahaman Mengenai Literasi Dari Konten Itu Sendiri Jadi Memang Harus Dilandasi Yang Dinamakan Tadi Dai Itu Tadi Dai Kemudian Yang Punya Latar Belakang Yang Memang Sudah Mumpuni Dan Dipercaya Dan Juga Mengenai Konten Yang Disampaikan Jika Memang Kontennya Itu Tidak Sesuai Nilai Tidak Sesuai Dan Mungkin Malah Tidak Moderat Mungkin Akan Menjadi Bumerang Juga Bagi Seseorang Yang Mungkin Menjadi Prosumer Itu Tadi Ada Mungkin Masalah Kedepan Bagi Ulama Ataupun Daidai Yang Kontemporer Itu Memang Sangat Disayangkan Jika Penggunaan Media Yang Bagi Generasi Milenial Ini Menjadi Sesuatu Yang Sangat Dekat Sama Halnya Ketika Kita Menjual Sesuatu Kita Harus Menyesuaikan Medianya Kepada Objek Yang akan Kita Yang Menjadi Apa Namanya Konsumen Atau Menjadi Seseorang Yang Punya Kemungkinan Untuk Membeli Barang Kita Nah Samanya Dengan Analogi Yang Seperti Itu Orang Ulama Yang Punya Ilmu Itu Sampai Tingkat Tentu Dituntut Untuk Bisa Menggunakan Media Media Yang Mungkin Bagi Ulama Kontemporer Tidak Tidak Terlalu Ini Ya Tidak Terlalu Kenal Terhadap Media Media Tersebut Maka Mungkin Rekomendasi Yang Bisa Dimungkinkan Untuk Bagi Ulama Ataupun Dai Yang Belum Familiar Dengan Dunia Cyber Harusnya Ada Murid Ataupun Santri Yang Mungkin Bisa Men-support Dai Ataupun Ulama Itu Untuk Terjun Ke Dunia Cyber Sehingga Kontennya Itu Bisa Tersebar Dan Sekaligus Nanti Bisa Menyebarkan Ajarannya Ke Berbagai Generasi Yang Ada Pada Saat Ini Generasi Milenial Itu Sangat Dekat Dengan Dunia Cyber Yang Mungkin Cara Dakwah Yang Konvensional Sudah Sudah Banyak Atau Mereka Malas Untuk Melakukannya Kalau Semisal Itu Adalah Faktanya Mau Tidak Mau Untuk Berdakwah Harus Menyesuaikan Dengan Penggunaan Media Dari Objek Dari Dakwah Itu Sendiri Kira-kira Seperti Itu Oke Terima Kasih Jawabannya Mas Lukman Jadi Ada Dua Poin Dari Jawaban Yang Dipaparkan Oleh Mas Lukman Jadi Kalau Pun Kita Mau Ber Cyber Religion Jangan Lupa Untuk Literasinya Juga Ditingkatkan Jadi Kita Memang Benar Benar-benar Harus Hati-hati Dalam Mengakses Informasi Yang Di Dunia Cyber Kemudian Yang Kedua Kalau Pun Memang Ada Misalnya Kiai Atau Ustadz Yang Benar-benar Mumpuni Itu Bisa Difasilitasi Dari Santrinya Jadi Mungkin Kalau Lebih Kerennya Kita Bilang Officialnya Jadi Misalnya Kalau Di Keagamaan Misalnya Organisasi Dari NU Atau Muhammadiyah Tentunya Ada Official Atau Ada Admin Yang Mengelola Jadi Kalaupun Misalnya Ada Ustadz Atau Kiai Yang Tidak Misalnya Tidak Terlalu Dekat Dengan Teknologi Jadi Kita Bisa Fasilitasi Misalnya Dari Santrinya Untuk Tetap Bisa Menyebarkan Ilmu Ilmu Dari Ustadz Atau Kiai Atau Tokoh Agama Itu Ke Media Sosial Jadi Biar Ilmunya Tetap Tersampaikan Secara Meluas Kira-kira Seperti Itu Mas Asmi Mungkin Dari Pak Hasani Zuber Ingin Menambahkan Pertanyaan Dari Mas Asmi Tadi Mungkin Munggo Pak Hasani Terima kasih Pertanyaannya Luar biasa Senada ya Dengan apa yang disampaikan Oleh Mas Lukman Hanya sedikit menambahkan Bahwa Ketika Kita Sebagai Pelajar Ataupun Melenial Yang dituntut Untuk Bagaimana Kita Menjadi Orang Yang Berkualitas Dalam Keilmuan Kita Tentu Tidak Segedar Satu-satunya Jalan Itu Melalui Kita Dapatkan Ilmu Itu Melalui Cyber Jadi Begini Cyber Religion Kalau Saya Berpendapat Ini Bagian Dari Opsi Ibaratnya Apa Namanya Ini Adalah Pilihan Ataupun Salah Satu Cara Untuk Kita Mendapatkan Informasi Keilmuan Keagamaan Berbicara Kita Banyak Apa Namanya Melihat Mungkin Dari Para Guru-guru Kita Yang Tidak Begitu Mengikuti Perkembangan Teknologi Bagaimana Kita Dapat Dan Bagaimana Nasib Guru-guru Kita Ketika Zaman Ini Sudah Apa Namanya Banyak Dihadapkan Dengan Dunia Teknologi Tentu Banyak Hal Yang Disampaikan Tadi Saya Sepakat Mungkin Banyak Yang Bisa Diperbantukan Dari Beberapa Tim Ataupun Santri Yang ada Di sana Untuk Bisa Kita Dapatkan Ilmu Yang Dari Guru Kita Yang Kita Ingin Ambil Atau Tentu Juga Ketika Seorang Pencari Ilmu Itu Mereka Yang Namanya Juga Mencari Mereka Akan Ketika Mereka Dikatakan Pencari Ilmu Tentu Mereka Tidak Akan Menjadi Orang Yang Menunggu Bola Tapi Bagaimana Menjemput Bola Dengan Berbagai Metode Ataupun Itu Urusan Teknis Hal Inilah Yang Mungkin Kita Perlu Bangun Kesadaran Bangun Apa Namanya Pemahaman Cara Berfikir Kita Bahwa Bukan Ilmu Yang Membutuhkan Kita Tapi Kita Yang Membutuhkan Ilmu Bukan Majelis Kebaikan Yang Membutuhkan Kita Tapi Majelis Kebaik Kita Yang Membutuhkan Majelis Kebaikan Ini Harus Kita Pahami Bersama Bahwa Kita Yang Haus Akan Ilmu Haus Akan Apa Namanya Spiritualitas Jadi Jangan Dibalik Balik Tentu Ini Sudah Menjadi Kesadaran Pemahaman Dan Tanggungjawab Kita Untuk Menaikan Kualitas Kita Dalam Beragama Terima Kasih Terima Terima Kasih Pak Hasan Zuber Atas Penjelasannya Ini Sama Dengan Yang Disampaikan Oleh Mas Tadi Bahwa Kalaupun Ada Misalnya Guru Kita Yang Tidak Terlalu Mengenal Teknologi Bisa Kita Fasilitasi Dan Ada Penekanan Juga Bahwa Dalam Keilmuan Itu Bukannya Ilmu Yang Membutuhkan Kita Tapi Kita Yang Membutuhkan Ilmu Jadi Ada Baiknya Ketika Kita Mengakses Keilmuan Itu Di Media Sosial Dan Lebih Baik Lagi Jika Kita Bisa Bersilaturahim Secara Langsung Dengan Guru Kita Jadi Kita Bisa Mengetahui Secara Langsung Dan Kita Bisa Berdiskusi Secara Langsung Kira-kira Seperti Itu Mungkin Ada Yang Ingin Bertanya Lagi Silahkan Bisa Disampaikan Di Chatroom Atau Langsung Kita Berdiskusi Melalui Rice Hand Terlebih Dahulu Nanti Akan Saya Sampaikan Monggo Masih Ada Lagi Tadi Kayaknya Saya Lihat Ada Yang Rice Hand Oke Ada Adek Khoyrul Maula Dan Ada Moh Hamad Fahru Rozi Oke Satu-satu Dulu Kita Mulai Dari Moh Fahru Rozi Dulu Nanti Baru Ade Saya Sapa Dulu Halo Mas Fahru Rozi Oke Langsung Saja ya Langsung Silahkan Terima Kasih Waktunya Baga Bumaya Memberikan Waktu Pertanya Tentang Cyber Religion Yang Mana Tadi Ketik Poinnya Moderasi Beragam Menarik Menarik Jika Berbicara Tentang Moderasi Beragama Di Konteks NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Memang Negara Yang Betul-betul Komplit Di Dalamnya Yang Yang Menjadi Pertanyaan Bagi Saya Adalah Ketika Adanya Cyber Religion Yang Tadi Sama Mat Disput Baga Opsi Untuk Mendapatkan Informasi Tentang Ilmuwan Dan Tentang Kajian-kajian Agama Banyak Hal-hal Yang mungkin Telah Terjadi Dengan Adanya Cyber Religion Di Sini Diantaranya Adalah Para Penikmat Apa ya Para penikmat Cyber Para penikmat Media Sosial Banyak Yang Menjadi Korban Dengan Adanya Teknologi Disini Karena Dari Ada Beberapa Pertanyaan Dari Ustadz Ustadz Mungkin Di Dalamnya Terdapat Ujaran Kebencian Nah Itu Dijadikan Video Dan Di Media Sosial Baik Di Youtube Dan Bahkan Itu Menjadi Asumsi Bagi Halayat Dan Konteksnya Itu Tidak Bagus Untuk Didengarkan Sama Sama Jadi Alangkah Lebih Baiknya Karena Pertanyaan Dari Aku Sendiri Bagaimana Cara Menanggul Menanggul Teman Teman Ataupun Para penikmat Media Sosial Yang memang Dia Harus Apa Dia Harus Mendengarkan Ceramanya Siapa Untuk Benar-benar Paham Tentang Ilmu-ilmu Keagamaan Jadi Biar Teman-teman Itu Tidak Salah Mendengarkan Dari Ustaz Ini Ustaz Itu Setidaknya Teman-teman Itu Bagaimana Cara Mencari Guru Yang Benar Itu Yang pertama Nah Cara Mencari Guru Yang Benar Di Cyber Religion Pada Sekarang Ini Gimana Soalnya Banyak Apa Ya Ustaz Bisa Dikatakan Ustaz Gadungan Itu Menyampaikan Keagamaan Tidak Suai Dengan Konteks Keindonesiaan Yang Menjadi Pertanyaan Bagaimana Kita Kita Ini Sebagai Hal Layak Itu Untuk Mencari Guru Yang Benar Pada Di Cyber Religion Ini Itu Pertanyaannya Terima 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 Mas Fahru Rozi Terima Kasih Pertanyaannya Ini Akan Lebih Baik Kalau Langsung Saja Kita Sampaikan Ke Penanya Selanjutnya Jadi Nanti Mas Lukman Dan Pak Hasan Zuber Tinggal Menjawab Kita Sapa Dulu Untuk Penanya Selanjutnya Ade Mas Ade Halo Halo Bu Oke Boleh Boleh Oh Tadi Saya minta Tolong Di On Camp Ternyata Tidak Bisa Tidak Bapak Silahkan Mas Ade Langsung Disampaikan Pertanyaannya Iya Terima kasih Bu Sebenarnya Ada Dua Pertanyaan Cuman Yang Satunya Sudah Disampaikan Sama Mas Akhru Tadi Selaras Artinya Tadi kan Sudah Ditunjukkan Perbedaan Antara Di Turki Dengan Di Indonesia Dari Cyber Media Dimana Di Satu Tokoh Ulama Yang Menjadi Panutan Sedangkan Di Indonesia Kita Punya Banyak Banyak Panutan Itu Pertanyaan Yang Selaras Dengan Tadi Mas Fahul Jadi Sebenarnya Bagaimana Sih Untuk Kedepannya Untuk Indonesia Ini Mengenai Dengan Cyber Media Itu Pengkondisian Cyber Media Supaya Tidak Terjadi Ricoh Satu Sama Lain Antara Ulama Satu Dengan Lain Karena Ya Itu Karena Banyaknya Pandutan Yang Kedua Pertanyaan Saya Terkejut Pada Pak Hasan Pak Yayi Hasan Yang Tadi Menyinggung Tentang Sanat Sanat Keilmuan Dari Ketika Kita Belajar Agama Malah Kita Harus Ada Sanat Keilmuannya Dari Guru Sampai Ke Kanjir Nabi Sampai Ke Rasul Nah Dengan Perkembangan Teknologi Ini Kita Tidak Menutup Kemungkinan Belajar Melalui Media Sosial Melalui Youtube Dan Sebagainya Dan Itu Bagaimana Apakah Sanat Kita Terhubung Ke Rasul Atau Karena Tidak Bertatap Muka Jadi Tidak Terima Kasih Itu Aja Dari Saya Wassalamualaikum Wabarakatuh Wassalamualaikum Wabarakatuh Terima Kasih Sekali Mas Ade Atas Pertanyaannya Nampaknya Dua Penanya Ini Pertanyaannya Berbobot Semua Jadi Tadi Dari Mas Fahru Rozi Menyampaikan Ada Dua Pertanyaan Yang Pertanyaan Itu Kondisi Media Sosial Memang Saya Sampaikan Juga Tadi Memang Ada Banyak Sekali Manfaatnya Tapi Juga Banyak Sekali Juga Yang Kurang Baik Contohnya Misalnya Kekerasan Atau Berita Hoax Atau Segala Sesuatu Yang Tidak Pantas Ditampilkan Dan Begitu Juga Di Ranah Religius Tadi Misalnya Ada Ucapan Dari Kiai Atau Istilahnya Kesalahan Kesalahan Kiai Atau Tokoh Agama Dikorek Korek Kemudian Diflorkan Di media Sosial Sehingga Ini bisa Merubah Sudut Pandang Masyarakat Masyarakat Yang tentunya Sangat Awam Dan Langsung Saja Mencerna Media Itu Dengan Mentah Dicerna Dengan Mentah Tanpa Istilahnya Diliterasi Itu Tadi Bagaimana Ini Strateginya Atau Mungkin Sarannya Dari Mungkin Nanti Mas Lukman Atau Pak Hasan Kemudian Pertanyaan Yang kedua Cara Mencari Guru Yang Benar Khususnya Di Media Sosial Atau Di Rana Cyber Kemudian Dilanjutkan Dari Mas Ade Tadi Hampir Sama Jadi Kalau Di Turki Itu Langsung Ketokoh Ada Pak Kiai Siapa Misalnya Atau Tokoh Siapa Kalau Di Indonesia Memang Banyak Sekali Entah Dan Bagaimana Kira-kira Kedepannya Mengenai Cyber Religion Ini Kira-kira Pertanyaannya Seperti Itu Dan Kemudian Ada Pertanyaan Khusus Untuk Pak Hasan Zuber Mengenai Sanat Keilmuan Jadi Kalau Di Dunia Cyber Gini Kira-kira Sanatnya Gimana Apakah Langsung Terhubung Atau Bagaimana Karena Enggak Langsung Gitu Kira-kira Pertanyaannya Seperti Itu Mungkin Dari Pak Lukman Dulu Yang Menjawab Terima kasih Bu Maya Dua Pertanyaan Dari Mas Rozi Dan Mas Adem Maula Jadi Pertanyaannya Ketika Dihadapkan Pada Cyber Religion Yang Informasinya Itu Sangat Luar Biasa Banyak Jadi Ada Istilah Information Flute Jadi Banjir Informasi Di Dalam Dunia Digital Nah Di Dalam Dunia Digital Kajian Mengenai Dunia Digital Kita Juga Mengenal Yang Namanya Literasi Digital Literasi Digital Mungkin Ada Tingkat-tingkatannya Ada Sampai Tujuh Kalau Enggak Yang Dimulai Dari Bagaimana Mendapatkan Informasi Kemudian Menyaringnya Hingga Pada Memproduksi Lagi Informasi Tersebut Yang Saya Bilang Tadi Bahwa Sejatinya Pengguna Cyber Religion Sudah Menjadi Prosumer Bukan Lagi Menjadi Konsumen Saja Tapi Sudah Menjadi Produsen Itu Satu Hal Yang Mungkin Menjadi Garis Dulu Atau Istilahnya Pagar Dulu Pembahasan Kita Jadi Ada Literasi Digital Kemudian Ada Banjir Informasi Nah Kemudian Ketika kita Dihadapkan Adanya Banjir Informasi Informasi Tersebut Maka Ya mungkin Dalam hal Agama ini Akan Ditemukan Juga Mengenai Sumber Yang mungkin Bagi Sebagian orang Kurang Kompeten Nah Dalam Literasi Digital Juga Ada Sebuah Prinsip Yang Menyatakan Bahwa Jika Memang Informasi Yang Disampaikan Itu Menyerang Pada Suatu Kelompok Maka Itu Sudah Menjadi Sebuah Indikasi Bahwa Informasi Yang Disampaikan Itu Menjadi Sesuatu Informasi Yang Kurang Bisa Dipertanggung Jawabkan Jika Nantinya Akan Diikuti Maka Serangan Serangan Atau Informasi Yang Disampaikan Itu Nanti Akan Banyak Sekali Yang Menyudutkan Dan Seringkali Memaksakan Ideologi Yang Ada Di Dalamnya Jadi Itu Menjadi Prinsip Yang Mungkin Indikator Pertama Ketika Kita Mau Mengkonsumsi Informasi Tersebut Lalu Mungkin Untuk Cara Kedua Ya Benar Yang Disebutkan Oleh Pak Hasan Tadi Bahwa Memang Ketika Kita Mencari Ilmu Memang Harus Diperhatikan Juga Sumbernya Kalau Sumbernya Itu Memang Punya Jaris Yang Memang Sudah Dikatakan Kompeten Maka Kita Bisa Mengikutinya Tapi Jika Memang Baru Kemarin Sore Mungkin Itu Menjadi Sesuatu Yang Mengindikasikan Bahwa Mereka Ini Sebenarnya Sedang Belajar Seperti Kita Tapi Karena Ada Kemungkinan Tadi Bahwa Memang Dalam Dunia Digital Itu Orang Menjadi Seorang Prosumer Mereka Bebas Bebas Menyampaikan Apa Yang Mereka Dapatkan Itu Cara Saya Berpikir Positif Pada Mungkin Sebagian Pihak Yang Memang Memaksakan Pemahamannya Terhadap Ajaran Agama Jadi Ya Sudahlah Itu Mungkin Cara Mereka Untuk Belajar Yang Sekarang PR-nya Kita Sendiri Sebagai Mungkin Generasi Milenial Yang Memang Menjadi Digital Natif Yang Paham Bahwa Ada Banyak Informasi Yang Bisa Kita Dapatkan Yang Oleh Karenanya Proses Crosscheck Pun Akan Menjadi Sangat Lebih Mudah Jika Dibandingkan Mungkin Masa Zaman Dulu Ketika Mungkin Ada Ulama Atau Dai Yang Yang Salah Dalam Menyampaikan Sesuatu Atau Sikapnya Salah Itu Akan Lebih Sulit Karena Sourcenya 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 Sudah Sangat Terbatas Kalau Kita Dihadapkan Sesuatu Yang Informasi Yang Begitu Banyak Ya Memang Mungkin Akan Jadi Pedang Bermata Dua Juga Tapi Pintar Pintarnya Kita Saja Dalam Menyaring Itu Tadi Saring Pilah Kemudian Baru Konsumsi Seperti Itu Tadi Juga Mungkin Bisa Digunakan Untuk Menjawab Pertanyaan Dari Mas Ade Bagaimana Mengkondisikan Dari Kondisi Cyber Religions Yang Ada Pada Masa Mendatang Yang Memang Kita Tidak Bisa Menolak Adanya Perkembangan Teknologi Yang Semacam Itu Kita Tidak Bisa Menolak Adanya Banjir Informasi Yang Hadir Disitu Mungkin Pemerintah Bisa Sampai Tingkat Tertentu Membatasi Atau Menjadi Kontrol Dalam Konten Konten Semacam Itu Tapi Bisa Juga Apa Namanya Konten Konten Itu Ada Yang Terselip Yang Mungkin Akan Membahayakan Apa Namanya Generasi Selanjutnya Maka Dari Itu Memang Harus Ada Dua Arah Selain Ada Kontrol Dari Pemerintah Juga Harus Ada Kontrol Dari Diri Sendiri Karena Teman Teman Sebagai Seorang Generasi Milenial Yang Mungkin Sudah Menjadi Digital Native Dan Melek Sama Teknologi Tersebut Mungkin Mungkin Bagi Generasi Yang Sebelumnya Dapat Informasi Di Whatsapp Saja Langsung Di Share Tapi Anda Sebagai Digital Native Paham Bahwa Harus Ada Disiplin Dalam Cross Check Kebenaran Maka Teman Teman Harus Bisa Melakukan Itu Karena Banyak Informasi Yang Bisa Dapatkan Di Dunia Cyber Itu Sendiri Begitu Terima kasih Umaya Oke Mungkin Langsung Pak Hazan Zubir Mau Menambahkan Penjelasannya Baik Baik Terima Terima kasih Lagi-lagi Sudah Dijelaskan Oleh Mas Lukman Dengan Begitu Gambla Dengan Apa Yang Ditanyakan Dari Seluruh Penanya Adik-adik Mahasiswa Dan Saya Pikir Perlu Diberikan Penghargaan Adik-adik Mahasiswa Itu Dengan Nilai A Pertanyaannya Luar Biasa Memang Kita Tahu Teknologi Yang Berkembang Ataupun Yang kita Pakai Saat Ini Sangat Memudahkan Kita Untuk Mengakses Informasi Kalau Berbicara Apa Namanya Mendapatkan Informasi Ataupun Keilmuan Dari Dunia Internet Ataupun Dunia Cyber Religion Tadi Tentu Seperti Yang Diungkapkan Oleh Mas Lukman Itu Kembali Pada Diri Kita Bagaimana Kita Bijak Menggunakan Teknologi Yang Ada Dalam Artian Begini Saya Anggap Saya Berbicara Kita Mendapatkan Narasi Ataupun Informasi Terkait dengan Ini kontek Keagamaan Ataupun Hal Apapun Media Sosial Ini Ibarat Pisau Jadi Pisau Itu Kalau Mengiris Bawang Tentu Sangat Membantu Di dapur Gak 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 Bawang Diiris Pakai Tangan Ya Sulit Tapi Kalau Pisau Ini Melukai Tentu Ini Akan Sangat Merukikan Jadi Yang Memikat Pisau Adalah Kita Sampai Ada Kata-kata Apa Namanya Sekarang Tidak Lagi Jaga Lisanmu Tapi Jaga Jarimu Kira-kira Seperti Bagaimana Kita Memanfaatkan Teknologi Yang Ada Ini Tentu Kembali Kepada Diri Kita Sekali Lagi Sebijak Mungkin Kita Untuk Bisa Menggunakan Media Media Yang Ada Ini Yang Harus Kita Syukuri Ini Nikmat Allah Yang Diberikan Kepada Kita Kita Dimudahkan Dengan Hal-hal Yang Teknologi Yang Sangat Begitu Berkebang Besar Ini Nikmat Dari Allah Kepada Kita Semua Dan Tentu Banyak Sekali Dampak Dampak Apa Namanya Dampak Negatif Positif Saya berbicara Negatif Umpamanya Bagaimana Kita Jangan Mudah Untuk Latah Sebelum Kita Menyaring Ataupun Non-filter Informasi Informasi Yang Ini Akan Berdampak Luas Kepada Siapapun Yang Membacanya Lagi-lagi Bukan Hanya Cara Berfikir Tapi Ini Akan Juga Berdampak Kepada Cara Berperilaku Ini Kita Tahu Bahwa Umpamanya Kita Mengenal Tentang Undang-Undang ITE Umpamanya Sampai Sampai Dibuat Sedemikian Rupa Ini Salah Satu Upaya Pemerintah Sebetulnya Bagaimana Kita Dapat Memanfaatkan Media Sosial Dengan Bijak Itu Perihal Dengan Sanat Umpamanya Apakah Di dunia Cyber Ataupun Dunia Internet Ini Tidak Ada Sambungnya Dengan Guru-guru Kita Sampai Ketabi Sampai Sahabat Lihat Kontaknya Dulu Ataupun Dilihat Dari Narasumber Yang Kita Dapatkan Sekarang Banyak Sekali Ulama Ulama Ataupun Dari Yang Sudah Mengikuti Apa Namanya Cara Ataupun Pola Metode Dakwah Melalui Dunia Cyber Dunia Internet Kita Contohkan Seperti Yang Banyak Diterima Kalangan Ini Ada Gusbah Saya Yakin Dan Kita Meyakini Khususnya Saya Meyakini Bahwa Keilmuan Gusbah Ini Ada Sanatnya Ini Tergantung Dari Kita Semua Untuk Meyakini Guru Yang Menjadi Referensi Kita Ataupun Rujukan Kita Disitu Juga Ada Ustaz Abdus Soma Disitu Juga Ada Yang Baru-baru Ini Yang Saya Sering Nonton Ataupun Lihat Seperti Doktor Rozi Hashim Umpamanya Ini Luar Biasa Apa Namanya Memberikan Pencerahan Memberikan Sebuah Apa Namanya Cara Dakwah Yang Luar Biasa Ramah Ramah Yang Saya Meyakini Seperti Itu Jadi Dakwah Yang santun Yang ramah Bukan Marah-marah Yang Merangkul Bukan Yang mudah Untuk Memukul Kira-kira Seperti Itu Ini Yang Ingin Kita Jadikan Rujukan Ketauladanan Ataupun Percontohan Guru-guru Kita Jadi Gunakan Sebijak Mungkin Dunia Apa Namanya Alat Ataupun Teknologi Yang Yang Kita Pakai Ini Dengan Umpama Apa Kegiatan Suri hari ini Sudah Jelas Ini Memanfaatkan Teknologi Yang Ada Sekalipun Kita Ini Bagian Dari Tuntutan Karena Masih Dalam Masa-masa Pandemi Mudah-mudahan Itu Cukup Memberikan Apa Penjelasan Dari Saya Mohon maaf Sekali lagi Mungkin Banyak Hal Yang Kurang Itu Bagian Daripada Proses Belajarnya Kita Dalam Lagi-lagi Membangun Kualitas Hidup Kita Yang Lebih Baik Terima Kasih Saya Berharap Tiga Mahasiswa Ini Kepada Para Dosen Yang Mengajarnya Untuk Diberikan Nilai Kira-kira Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Maturun Pak Giyasan Ata Masih Meniput Terima Alhamdulillah Itu tadi Pemapanan Dari Dua Narasumber Dari Pertanyaan Mas Ade Dan Mas Fahbur Rosi Sudah Dijawab Dengan Sangat Lengkap Bagaimana Cara Mencari Guru Yang Benar Kemudian Bagaimana Kita Bisa Mengkonsumsi Ilmu Agama Atau Religis Melalui Dunia Cyber Kemudian Dijelaskan Juga Bagaimana Sanatnya Apakah Terhubung Atau Tidak Ketika Kita Mencari Ilmu Agama Di Dunia Cyber Seperti Itu Nah Kemudian Ini Informasi Bagi Penanya Terbaik Ya Tadi Karena Waktunya Sudah Habis Tadi Dijadwalkan Sampai Setengah Empat Jadi Pertanyaan Kita Tutup Dan Penanyanya Ini Tadi Ada Berapa Satu Dua Tiga Opas Berarti Tidak Perlu Ada Pilihan Karena Memang Pertanyaannya Bagus Bagus Sekali Dari Teman-teman Tadi Kalau Tadi Pak Hasan Bilang Ini Mahasiswa Perlu Diapresiasi Karena Mahasiswa Ini memang Sudah Berprestasi Di Kelasnya Jadi Asmi Ade Fahrur Ini Sudah Mungkin Dari Dosen-dosen Sudah Memberikan Nilai Maksimal Jadi Kita Sudah Mengapresiasi Dari Anak-anak Ini Terlihat Dari Tadi Pertanyaannya Sangat Bagus Sekali Sangat Mengena Dan Sangat Berbobot Jadi Selamat Kepada Asmi Kemudian Fahrur Rossi Dan Ade Nanti Akan Mendapatkan Reward Masing-masing Satu Buku Millennial Dan Cyber Religion Dari Timnya Mas Lukman Nanti Silahkan Bagi Yang Berada Di Wilayah Jogja Kota Jogja Mampir Langsung Ke Kampus Siapa Tahu Nanti Bisa Foto Bareng Atau Minta Tanda Tangan Langsung Ke Penulisnya Minta Tanda Tangan Mas Lukman Atau Ke Bu Ajeng Atau Ke Burika Ke Bunikan Atau Ke Bu Fatma Atau Ke Busulis Pasti Akan Lebih Menyenangkan Kalau Kita Mendapatkan Buku Foto Plus Tanda Tangannya Atau Kalau Misalnya Mau Minta Tanda Tanda Pokoknya Jadi Nanti Silahkan Ke Burika Saya Boleh Minta Tanda Tangannya Pak Hasan Zuber Atau Boleh Foto Bareng Bisa Dijadwalkan Keren Tenang Aja Bisa Kecil Katanya Silahkan Asalkan Nggak Minta Uang Asalkan Nggak Minta Uang Kalau Tanda Tangan Boleh Saya Dapat Informasi Minggu Depan Pak Yai Hasan Ini Mau Ke Jogja Insya Allah Ada keujungan Komisi Delapan Insya Allah Ke Jogja Mudah-mudahan Nggak ada halangan Insya Allah Silah Terrohim Kalau Memang Nanti Ada Waktunya Senggang Dan Kebetulan Saya Ucapkan Terima Kasih Mas Lukman Berserta Tim Bukunya Sudah Saya Terima Dua Minggu Yang Lalu Alhamdulillah Saya Mendapatkan Buku Ini Rasa Syukur Yang Luar Biasa Saya Baru Bacanya Sekali Insya Allah Saya Akan Baca Tiga Kali Untuk Lebih Paham Lagi Buku Terima Kasih Mas Lukman Terima Kasih Sudah Meluangkan Waktunya Pak Hasan Oke Tadi Untuk Penanya Terbaik Silahkan Langsung Chat Saja Chat Bisa Ke Panitia Di Nama Visum Winsunan Kalijaga Private Dicatkan Mungkin Namanya Nomor HP Kemudian Kalau Ingin Bukunya Diambil Mau Dikirimkan Boleh Dikirimkan Alamatnya Dicatkan Seperti Itu Oke Karena Waktunya Sudah Habis Jadi Diskusi Hari ini Kita Tutup Terima Kasih Sekali Kepada Pak Lukman Dan Pak Hasan Zuber Mungkin Mau Ada Closing Statement Atau Langsung Saja Mas Lukman Sudah Ya Dari Tadi Bumanya Minta Saya Closing Begini Intinya Dalam Buku Itu Menjelaskan Atau Kita Bisa Menarik Kesimpulan Bahwa Cyber Religion Ini Sesuatu Yang Memang Tidak Bisa Kita Hindari Prakteknya Sudah Ada Dan Tergantung Dari Kita Sendiri Nantinya Yang Akan Mensikapi Adanya Praktek Agama Di Ruang Cyber Itu Tadi Meminjam Bahasa Pak Hasan Tadi Bahwa Adanya Cyber Religion Ini Mengindikasikan Bahwa Ada Kehausan Tersendiri Dari Generasi Milenial Untuk Menimba Ilmu Maka Saya Menganalogikan Jangan Minum Air Yang Kotor Kalau Ada Air Kotor Jangan Diminum Pilih Air Yang Jernih Yang Menyegarkan Oleh Karena Itu Berbagai Informasi Yang Ada Di Dalam Cyber Religion Pun Harus Dipilih Jangan Mengkonsumsi Informasi Yang Kotor Itu Tadi Tapi Konsumsilah Informasi Yang Jenih Dan Bisa Memberikan Masukan Bagi Keilmuan Teman-teman Semua Terima kasih Bila Bila Tafik Wa Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi Yang sudah Baginda Nabiullah Ini Memiliki Kewajiban Saling Mengingatkan Dalam Kebaikan Satu Sama Lain Dan Tentu Kita Memiliki Prinsip Khairun Memiliki Kemanfaatan Bagi Orang Lain Ini Jauh Lebih Utama Hadirnya Buku Ini Tentu Menambah Bawasan Membuka Cara Pandang Kita Bukan Lagi Ini Menjadi Apa Namanya Hal Yang Tidak Bisa Kita Hindari Cyber Religion Ini Tapi Sudah Menjadi Tuntutan Sudah Menjadi Tuntutan Ini Bagian Daripada Suatu Media Yang Perlu Kita Syukuri Perlu Kita Apa Namanya Ya Gunakan Kita Syukuri Dengan Sebaik Mungkin Kita Gunakan Dalam Aplikasi Dalam Kehidupan Sehari Hari Kita Saya Ucapkan Terima Kasih Khususnya Kepada Pak Dekan Pak Mamat Sotik Mudah Mudahan Dengan Seluruh Para Jajaran Di Kanat Kita Bisa Berjumpa Secara Fisik Ini Baik Siapa Kebetulan Insyaallah Minggu Depan Selepas Paripurna Ini Komisi 8 Ada Yang Ditugaskan Kunjungan Ke Jogja Kalau Kapan Waktu Itu Sebelum Beberapa Bulan Yang Lalu Ini Juga Pernah Ada Kunjungan Komisi 8 Ke Winsunan Kalijaga Cuma Kebetulan Saya Ditugaskan Ke Daerah Lain Karena Setiap Kunjungan Dalam Satu Komisi Ini Ada Tiga Tiga Tempat Jadi Dibagi Itu Anggota Untuk Apa Namanya Kunjungan Ke Masing-masing Tiga Tempat Itu Dan Mudah-mudahan Saya Ditugaskan Ke Jogja Ini Sudah 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 Tidak Tidak Ke Jogja Karena Bagi Saya Jogja Ini Luar Biasa Banyak Guru-guru Saya Disana Ada Juga Orang tua Saya Disana Mungkin Yang Juga Menjadi Apa Namanya Pengajar Ya Ataupun Guru Besar Mungkin Pak Malik Madani Umpamanya Oh Ya Pak Malik Ya Sama Di syariah Dulu Pak Dari Orang tua Saya Dulu Pak Waktu Di Jogja Seperti Itu Dan Mudah-mudahan Saya Juga Dianggap Anak Pak Oleh Pak Dekan Ini Sebagai Orang tua Saya Juga Yang Juga Dulu Saya Cita-cita Apa Namanya Ingin Sekali Mengenyam Pendidikan Di Winsulang Kalijaga Tapi Allah Mendaftarkan Diterimanya Di Tempat Lain Kalau Daftarnya Sudah Di Uin Jadi Mudah-mudahan Menurut saya Anak saya Nanti Bisa Diterima Kalau Bapak Diterima Waktu Mendaftar Belum Diberikan Takdir Untuk Apa Namanya Sekolah Di Uin Mudah-mudahan Anak turunan Saya Bisa Sekolah Nantinya Di Uin Sudah Kalijaga Di Fakultas Apa Namanya Ilmu Sosial Dan Humaniora Dengan Pak Dekan Dan juga Ibu Rika Tadi Alhamdulillah Sahabat saya Itu Kalau Saya Tidak Sampai Hatir Takut Dibuka Kartunya Dulu Terima 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 Mungkin Tentu Saja Dari Saya Mudah-mudahan Sekali Lagi Mudah-mudahan Apa Namanya Kegiatan Ini Membawa Manfaat Bukan Hanya Di Dunia Tapi Nanti Juga Menjadi Catatan Amal Kita Di Akhiran Karena Tentu Kegiatan Ini Adalah Kegiatan Yang Mulia Majelis Kebaikan Dan Saya Mohon Doa Dari Semua Yang Hadir Dalam Virtual Ini Mudah-mudahan Kita Semua Bangsa Ini Lepas Dari Segala Musibah Bencana Wabah Dan Mudah-mudahan Kembali Normal Seperti Sedia Kalah Dan Apa Namanya Kegiatan Pertemuan Pada Suri hari Ini Sekali Lagi Saya Mengapresiasi Selaku Angkota Di PRRI Komisi 8 Dan Dari Saya Mohon Maaf Apabila Banyak Kekurangan Sekali Lagi Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Sekali Terima Kasih Sekali Kepada Dua Narasumber Kita Yang Sangat Keren Hari Ini Kepada Pak Lukman Usa Dan Pak Hasan Super Yang Sudah Menyampaikan Dan Menjawab Pertanyaan Dengan Sangat Baik Sekali Boleh Dikasih Uplos Di Media Sosialnya Boleh Sekian Dari Saya Tugas Saya Sudah Berakhir Tugas 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 Sudah Berakhir Untuk Memoderatory Acara Ini Sekali Lagi Saya Sangat Ucapkan Terima Kasih Kepada Narasumber Kemudian Kepada Bapak Dekan Kita Kepada Bu WD1 Bu 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 Kita Yang Sangat Keren Hari Ini Kepada Bu Sulis Bu WD1 Terima Kasih Sekali Dan Terima Kasih Juga Yang Terakhir Untuk Tim Penulis Yang Sangat Kece Yang Sudah Melahirkan Buku Yang Sangat Keren Yang Menjawab Apa Sebenarnya Cyber Religion Yang Lagi Ngehit Tapi Kita Mungkin Tidak Tahu Istilahnya Apa Kemudian Terjawab Oleh Hadirnya Buku Ini Terima Kasih Kepada Mas Lukman Kepada Bu Ajeng Kepada Mbak Niken Kepada Mbak Rika Bu Fatma Dan Juga Bu Sulis Terima Kasih Sekali Diharapkan Bisa Melahirkan Lagi Karya Yang Baru Yang Berhubungan Dengan Cyber Religion Siapa Tahu Nanti Buku Ini Masih To be Continue Drama Korea Itu Sampai 20 Episode Jadi Diharapkan Buku Ini Bisa Berepisod Episode Oke Sekian Dari Kelebihannya Saya Ucapkan Mohon Maaf Sekali Waktu Saya Kembalikan Kepada Mbak MC Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Gimana Hadirin Sekalian Diskusi Kita Pada Siang Hari Ini Luar Biasa Sekali Tadi Sudah Disimpulkan Oleh Ibu Maya Selaku Moderator Baiklah Demikianlah Rangkaian Acara Lecture Discussion Dengan Tema Diseminasi Buku Millennial Dan Cyber Religion Sebelum Menutup Kami Mengucapkan Banyak Terima Kasih Tentunya Kepada Dua Narasumber Kita Pada Siang Hari Ini Bapak K. Haji Hasan Zuber S. PMKP Selaku Anggota DPR Republik Indonesia Serta Bapak Lukman Nusa Emicom Selaku Dosen Pro Di Ilmu Komunikasi Dan Tentunya Tim Penulis Buku Cyber Religion Yang Sangat Luar Biasa Dan Tentunya Moderator Kita Pada Siang Hari Ini Ibu Maya Terima Kasih Banyak Yang Telah Membersamai Kegiatan Pada Siang Hari Ini Semoga Hadirin Sekalian Mendapatkan Ilmu Yang Bermanfaat Pada Diskusi Kita Sore Hari Ini Kami Selaku Panitia Tentunya Mengucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Seluruh Pihak Yang Telah Membantu Berjalannya Acara Mohon Maaf Apabila Ada Kata Yang Kurang Berkenan Di Hati Hadirin Sekalian Saya Yovidya Laila Selaku Pembawa Acara Mohon Pamit Undur Diri Terima Kasih Dan Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima Kasih Bapak Asan Terima 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 Selamat datang di Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora merupakan salah satu fakultas favorit di Universitas Islam 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 Negeri Sunan Kalijaga Fakultas ini memiliki tiga program studi Psikologi Sosiologi dan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora merupakan salah satu fakultas umum yang memandu dan mengembangkan studi keislaman dan ilmu sosial serta menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan berdiri sejak 2005 Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora telah melahirkan banyak insan-insan cendekia yang profesional sesuai dengan bidangnya fasilitas yang menunjang kreativitas baik akademik maupun non-akademik bagi mahasiswa antara lain ialah Interactive Center Ruang Kelas Ruang Baca Psikologi Ruang Audiovisual Ruang Komputer Laboratorium Perkembangan Laboratorium Sosial Life Klinis Applied Psychology Center Laboratorium Psikologi Industri dan Organisasi Laboratorium Sosiologi Laboratorium Public Relations Laboratorium Advertising Ruang Studio Masjid Pustakaan serta ruang-ruang terbuka lainnya Wadah kegiatan bagi mahasiswa juga sangat lengkap antara lain organisasi mahasiswa intrakampus yang terdiri dari Dewan Eksekutif Mahasiswa Senat Mahasiswa Himpunan Program Studi Badan Otonom Olah Raga Badan Otonom Jurnalistik Badan Otonom Al Fatah serta berbagai unit kegiatan mahasiswa Di tingkat program studi kegiatan tahunan juga diselenggarakan oleh mahasiswa Festival Psikologi di Prodi Psikologi Expo of Sosiopreneur di Prodi Sosiologi dan Adwin Fest di Prodi Ilmu Komunikasi Kegiatan di tingkat internasional yang terselenggara rutin setiap tahun antara lain ialah Annual International Conference of Social Science and Humanities dan Internasional Jogja Yacht Camp Fakultas Umum Sosial dan Humaniorat juga memiliki beberapa jurnal diantaranya ialah Jurnal Psikologi Integratif Jurnal Sosiologi Reflektif Profetik Jurnal Komunikasi Di tingkat fakultas terdapat Jurnal Internasional Kalijaga Inovasi dan kreativitas terus dikembangkan sehingga Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniorat bisa terus melahirkan cendikia-cendikia muda yang mampu berkontribusi bagi bangsa dan bahkan dunia Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton Terima kasih.